Bum-bum-bum, ketukan keras di pintu terdengar. Masuk, pipa yang telah membenamkan kepalanya di buku-buku, pipinya tidak lagi pucat seperti sebelumnya, tetapi memiliki kemerah-merahan yang seharusnya dimiliki wanita muda. Tubuhnya telah berubah menjadi lebih baik, tetapi mengikutinya datang tanggung jawab dan pekerjaan. Menguasai, seorang wanita muda dengan hormat membungkuk dan menunggu perintah pipa. Insinyur mekanik Trispirit City yang gigih dan fitur-fiturnya yang suka berperang praktis sepenuhnya diatur oleh pipa saja. Tapi karena pekerjaannya semakin berat, dia harus menambah jumlah bawahannya, dengan Guiyuan menjadi salah satunya. Bawa pesanan ini keluar, pipa berkata tanpa mengangkat kepalanya. Guiyuan agak terkejut tuan, ada dua hari lagi menuju Orde Baru. Ini adalah perintah yang mendesak. Pipa menjawab dengan tenang. Bawahan ini akan segera melakukannya. Hati Guiyuan bergetar, dia kemudian bertanya tingkat darurat apa perintah ini. Paling atas, pipa berkata tanpa ragu-ragu, masih tidak mengangkat kepalanya. Hati Guiyuan bergetar, dia hanya merasa bahwa kertas di tangannya membakar tangannya seperti logam panas. Dia kemudian dengan cepat sadar kembali dan berkata bawahan ini akan melakukannya sekarang. Pipa yang terus menulis berhenti, dia mengangkat kepalanya, sosok pemuda itu muncul di benaknya. Crazy Tang melambaikan tangannya, memberi isyarat dan berbicara tentang semua pengalamannya, sementara dia mendengarkan dengan tenang di sampingnya. Mengendalikan semua urusan internal kota Tiga Roh, Indra dan pikirannya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Meskipun mereka telah hidup dalam damai untuk jangka waktu tertentu, tetapi gerakan dalam bayang-bayang dan tangan dalam permainan membuat semua orang cemas, dan semua orang hanya memaksa diri mereka untuk tenang. Perang saat ini di Heaven's Road telah menyebar kemana-mana, meratakan tanah ke segala arah. Dan kekuatan kuil, tak terbendung. Untuk menundukkan dan EDSP-12 Istana Ekliptika, mereka telah digabungkan menjadi konstelasi super yang belum pernah terjadi sebelumnya, konstelasi bela diri yang terhormat. Dalam rencana yang luar biasa ini, Penatua Klanan mulai mengambil kendali atas kuil, menaklukkan semua yang ada di kuil. Tentara Darah Suci Liu Yazi, tentara musim dingin sean, telah menjadi dua pedang tertajamnya. Penatua Klan yang ambisiusan telah mulai mereformasi kuil dengan berani. Dalam satu sapuan, kuil yang kokoh itu menjadi lebih sombong. Situasi ini semakin jelas ketika tempel menelan konstelasi Aquarius, konstelasi Taurus, dan konstelasi Aries. Mereka menyerang lagi dan lagi, dan dalam waktu singkat beberapa bulan, perang skala besar yang berkelanjutan, mereka terus menang, menunjukkan seluruh jalan surga kekuatan kuil. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa, kuil yang sombong sebenarnya memiliki permainan yang brilian di bawah kedok semua pencaplokan ini. Konstelasi Pisces tiba-tiba berubah sisi, dan mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan kuil. Dari dua belas istana ekliptika, sepertiga dari mereka jatuh ke kuil. Kudeta terus-menerus membuat dua belas istana ekliptik lainnya jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar, karena kuil memiliki orang dalam yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Pembersihan skala besar dan perjuangan batin meletus di banyak konstelasi istana ekliptika. Dan dengan empat istana yang jatuh di bawah kuil, mereka mengumumkan diri mereka sebagai konstelasi bela diri yang terhormat. Konstelasi bela diri yang terhormat yang dibentuk oleh empat rasi bintang membentuk konsentrasi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai dua kali lipat dari dua belas istana ekliptika. Konsentrasi energi yang mengerikan ini berarti bahwa efisiensi pelatihan seniman bela diri itu berlipat ganda lebih cepat daripada konstelasi istana ekliptika biasa. Dengan waktu yang cukup, mereka akan mampu menghasilkan banyak seniman bela diri peringkat emas, orang suci, dan kekuatan konstelasi bela diri terhormat akan menjadi jauh lebih menakutkan. Untuk semua orang, tekanan besar yang telah menyelimuti hati mereka, mereka semua merasa bahwa kebencian antara Ursa Major Constellation dan Temple tidak akan pernah hilang. Mereka menyaksikan kedua belah pihak terus menyeret mengikuti aliran waktu, bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati semua orang. Hanya ketika Tang Tian kembali, atmosfer yang menekan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah setiap orang memiliki kepercayaan buta terhadapnya, bahwa Tang Tian akan memiliki rencana. Pipa tahu bahwa tidak seperti itu. Tidak ada yang merasa bahwa Tang Tian akan tahu, selain mengetahui rencana semuanya, mari kita semua memotongnya, si bodoh tidak pernah bisa memikirkan rencana lain. Tetapi ketika mereka melihat senyumnya yang sederhana, mendengar omong kosongnya yang tidak masuk akal, bayangan yang menyelimuti hati semua orang akan menghilang tanpa jejak. Dengan pria sederhana yang tidak pernah mengenal rasa takut, bertarung di sisinya, itu sebenarnya tidak terlalu buruk. Itu jauh lebih baik daripada membuat diri kita menjadi lebih berani. Pipa tertawa, lalu melanjutkan pekerjaannya. Aku tidak bisa bertarung denganmu, dan hanya bisa menggunakan caraku sendiri untuk bertarung bersamamu. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bertarung sendirian? Ola Perunggu Kota Tiga Roh dibangun dengan gaya salib selatan, memiliki 12 pilar perunggu yang sangat tebal yang membentang setinggi 30 meter, menopang kubah besar, desain dekoratifnya yang kasar dan ringkas membuatnya terlihat sangat unik. Ola Perunggu penuh sesak dengan orang-orang, semua orang memiliki ekspresi senang di wajah mereka, semuanya praktis adalah insinyur mesin. Kota Tiga Roh saat ini tidak mudah untuk ditinggali, seperti di masa lalu. Itu adalah tanah tempat para insinyur mesin berkumpul, dan persaingan menjadi sangat ketat. Dan Pejabat Kota Tiga Roh telah merilis prinsip-prinsip senjata roh mekanik, mendorong perubahan baru dalam teknik mekanik. Penambahan arwah bela diri memungkinkan variasi tak terbatas pada teknik mekanis, dan juga memberi para insinyur mesin dunia baru untuk dijelajahi. Berbagai ide aneh, berbagai metode berbeda, berbagai gaya senjata roh mekanik muncul seperti bambu pegas setelah hujan. Saat ini, kelahiran senjata roh mekanik baru tidak menarik banyak perhatian seperti di masa lalu. Insinyur tema mekanik yang semuanya terjun ke teknik baru secara alami menjadi jauh lebih rewel. Apa yang benar-benar menarik mereka adalah teknik baru yang dikeluarkan oleh Pejabat Kota Tiga Roh. Untuk senjata roh mekanik, teknik ini tidak lagi dianggap sebagai teknik terbaru, tetapi bagi para insinyur mesin independen, itu adalah peningkatan yang cukup baik. Dan, meskipun teknik ini gratis, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Pejabat Treespirit City memiliki metode penghitungan kontribusi yang sangat ketat, dan hanya dengan mencapai nilai kontribusi tertentu, orang dapat menukar teknik ini. Langkah ini langsung meningkatkan jumlah bengkel di Treespirit City sebanyak sembilan kali. Seni dan karya yang matang menandakan keuntungan untuk setiap bengkel mekanik. Dan ketika kontribusi mereka mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan dapat mendengarkan seorang Grandmaster memberikan ceramah. Itu tidak diragukan lagi adalah impian dan tujuan yang diinginkan oleh setiap insinyur mesin. Itu semua adalah kekuatan dan iming-iming yang memikat, yang seperti jaring tak kasat mata, yang mengunci semua insinyur mesin di Treespirit City. Insinyur mesin pernah dipandang rendah, dan mereka secara alami melihat niat dari Treespirit City, tetapi mereka masih melemparkan diri mereka ke dalam gairah tanpa ragu-ragu. Orang yang merumuskan rencana ini adalah pipa yang tampaknya lemah. Sai Lei dan yang lainnya bahkan lebih tertarik untuk meneliti teknik mekanik, karena pasar senjata roh mekanik saat ini sangat besar, itu bukan sesuatu yang dapat dipasok oleh satu bisnis. Treespirit City hanya memproduksi senjata roh mekanik kelas tinggi, dan keuntungan dari pasar kelas tinggi sudah cukup, dan di mana tidak ada kebutuhan tenaga kerja sebanyak itu. Adapun pasar kelas menengah dan kelas rendah, didorong ke bengkel lain di kota Tiga Roh. Dengan menggunakan poin kontribusi, bisnis lain dapat memperoleh teknik baru dan luar biasa dan memperkuat diri mereka sendiri, dan kemudian menggunakan teknik dan karya mereka sendiri, untuk mendukung bengkel mereka yang ada dan meningkatkan standar mereka, mengurangi biaya mereka. Dengan cara tertentu, para insinyur mesin di kota Tiga Roh dan kota Tiga Roh telah membentuk semacam hubungan. Setelah mendengar tugas baru, semua insinyur mesin dari berbagai bengkel berlarian. Tugas Treespirit City biasanya ditetapkan, tetapi untuk tiba-tiba memberi tahu semua orang tentang tugas itu, itu jelas merupakan misi yang mendesak. Misi mendesak semacam itu memberi lebih banyak poin kontribusi. Saya mendengar bahwa anak muda yang seperti dewa telah kembali itu keren. Kita bisa merayakannya malam ini. Bagus karena dia kembali, bagus karena dia kembali, kami bertahan beberapa hari terakhir dengan begitu banyak kesulitan, tanpa anak muda yang seperti Tuhan, saya tidak akan pernah bisa tenang. Mari kita rayakan malam ini, di tempatku. Haha, mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan pesanan malam ini, dia akan menjadi Tuhan rumah. Itu ide yang bagus, lalu diselesaikan. Semua orang berbicara dengan santai dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, lebih banyak lagi tentang kembalinya anak muda yang seperti dewa secara tiba-tiba. Semua kehidupan mereka telah meningkat berkali-kali dibandingkan dengan masa lalu mereka. Profesi insinyur mesin adalah profesi yang dulu dipandang rendah oleh semua orang, tetapi sekarang sedang panas dan diminati, semua itu karena anak muda yang seperti dewa. Banyak dari mereka telah lama tiba di kota Tiga Roh sejak awal karena itu, dan semua tahu proses kota Tiga Roh semakin kuat. Sekelompok anggota masuk, yang memimpin adalah Guiyuan, dan keributan itu semua tenang. Seorang insinyur mesin yang berani berteriak keras nona Guiyuan, misi kelas apa kali ini? Semua orang mengangkat telinga mereka, semakin tinggi misinya, semakin banyak kontribusi yang ada. Paling atas, Guiyuan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan pidatonya yang tenang, tetapi dia harus tahu reaksi seperti apa yang akan menarik kata-kata itu. Semua orang tercengang, dan Aula Perunggu menjadi sunyi. Dalam sejarah Treespirit City, tidak pernah ada misi kelas tertinggi, mata semua orang langsung tertarik pada pelat misi di salah satu tangan seniman bela diri. Kami membeli senjata roh mekanik monster, tidak ada batasan jumlah, durasi, satu minggu. Monster, semua orang terkejut lagi, monster bukanlah senjata roh mekanik tingkat tinggi. Setelah Skru menghasilkan monster, itu tidak pernah dilihat secara berlebihan di pasukan mekanik dari Ursa Major Constellation, tetapi semua orang menyukainya, seperti bunga yang entah bagaimana tumbuh dari dinding. Itu tidak aneh, pasukan mekanik konstelasi utama Ursa dipuji sebagai istana bagi seniman bela diri mekanik, tidak kekurangan seniman bela diri mekanik yang brilian, dan senjata roh mekanik kelas bawah seperti itu tidak banyak berguna bagi seniman bela diri mekanik yang brilian itu. Tetapi bagi seniman bela diri mekanik biasa, senjata roh mekanik yang sederhana, murah, dan cukup dilengkapi dengan kemampuan bertarung yang luar biasa ini benar-benar merupakan baju besi terbaik. Selain lebih jelek, itu tidak memiliki banyak kekurangan. Sudah aneh bagi Tree Spirit City untuk membeli monster, dan sepertinya mereka membutuhkan banyak. Durasi selama satu minggu saja, tidak heran itu adalah misi yang mendesak. Tapi, bagaimana misi seperti itu bisa mencapai tingkat tertinggi? Gui Yuan mengamati sekeliling, dan seolah-olah dia tidak melihat wajah skeptis mereka. Dia berkata dengan tenang misi ini secara pribadi diberikan oleh Tuan Tang Tian. Olah yang awalnya sunyi menjadi semakin sunyi. Itu adalah misi mendesak pertama, dan itu sudah membuat mereka merasa aneh. Terlebih lagi, itu adalah misi kelas tertinggi pertama yang pernah muncul, dan terlebih lagi, Master Tang Tian yang merilis misi tersebut. Ada sesuatu yang terjadi dengan misi ini. Tuan baru saja kembali, dan dia merilis misi seperti itu. Semua insinyur mesin adalah orang-orang yang cerdas, dan segera, seseorang mengajukan pertanyaan apakah ini terkait dengan perang yang akan datang. Gui Yuan tidak menjawab. Insinyur mekanik lainnya kemudian menyadarinya, selain menggunakan begitu banyak monster untuk perang, tidak ada kemungkinan lain. Meskipun semua orang tidak tahu mengapa guru membutuhkan begitu banyak senjata roh mekanik tingkat rendah, tetapi permintaan yang begitu besar, dengan keterbatasan waktu membuat semua orang merasa tidak nyaman. Perang. Aula perunggu segera menjadi gempar, semua orang mulai berteriak keras. Seseorang ingin melawan kita, mereka berani menyerang kita, apakah mereka bosan hidup? Koma titik-titik. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegelisahan, kemarahan, dan ketakutan. Melihat wajah bersemangat mereka, Gui Yuan tergerak, dia membungkuk saya mohon semua orang di sini. Keheningan singkat terjadi sekali lagi, sebelum Aula meledak menjadi gempar. Para insinyur bela diri mekanik yang biasanya tenang dan tenang saat ini sangat marah, semua wajah dan leher mereka memerah bersama dengan mata mereka. Tidak masalah sama sekali, itu hanya monster benar. Berapa banyak yang kalian butuhkan, kami akan mendapatkannya untukmu. Ayo pergi, kita akan mulai bekerja sekarang. Sialan, kita harus membiarkan para orang menyebalkan itu melihat kehebatan kita. Siapa yang kekurangan perunggu, datang dan ambil dari gudangku, semuanya, jangan tunda lagi. Inti roh perunggu tidak bernilai banyak, aku akan mendorong mereka keluar ke pintu masuk bengkelku, siapapun yang runout datang dan ambil sendiri. Kian Sen tersandung keluar dari aula perunggu, dengan kata perang, di benaknya. Dia memiliki bengkel mekaniknya sendiri, bengkel mekanik Kian Ji. Kian Sen tiba di Treespirit City lebih awal, dan pada saat itu, harga tokonya setengah dari harga saat ini. Treespirit City telah menjadi tempat suci bagi seniman mekanik, dan dengan 70% penduduknya adalah insinyur mesin. Hampir semua insinyur mesin ini telah mempelajari keterampilan mereka dari masa lalu mereka sendiri. Utranya secara tidak sengaja memperoleh formulasi paduan yang unik sekali. Karena formulasi paduan inilah yang memungkinkan bengkel mekanik Kian Ji mendapatkan banyak poin kontribusi. Dan lokakarya mekanik Kian Ji menukar poin kontribusi ini dengan beberapa proyek penelitian dan teknik bagus yang memungkinkan standar mereka dalam senjata roh mekanik membengkak, bersama dengan volume penjualan mereka. Kian Sen memperluas tokonya, dan merekrut lebih banyak insinyur mesin, mencapai total 20 insinyur di Kian Ji Mechanical Workshop. Meskipun itu tidak dianggap sebagai bengkel besar di Treespirit City, tetapi itu cukup terkenal. Dia menarik napas dalam-dalam, udara dingin tiba-tiba membuatnya lebih terjaga. Wajahnya menunjukkan rona merah, tinjunya terkepal erat. Dia tiba-tiba meningkatkan langkahnya dan kembali ke bengkelnya sendiri. Di dalam bengkel, seorang pemuda berkulit hitam sedang fokus memotong bagian baju besi perunggu. Dia adalah anak Kian Sen, Kian Lian. Kian Lian sangat fokus, gerakannya mengalir seperti air dan dianggap sangat terampil. Kian Sen tersenyum, bakat Kian Lian jauh lebih baik darinya, dan bengkel mekanik Kian Ji pasti akan berkembang di tangan putranya. Dia bertepuk tangan dan berteriak untuk semua orang, dengan berbicara dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya semuanya. Hentikan apa yang Anda lakukan, mulai hari ini dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan perintah ini salah satu insinyur mesinnya bertanya. Bayar hukumannya. Kian Sen merasa bahwa dia sangat tenang. Semua orang saling memandang, apakah ini masih Kian Sen yang pelit dan ketat. Ketika semua orang menyadari apa yang terjadi, mata mereka memerah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengubur diri dalam pekerjaan. Saat itu malam, tapi langit kelabu Treespirit City memerah karena perunggu cair. Semua bengkel sedang membakar minyak tengah malam, bekerja sepanjang malam, bunga api beterbangan di mana-mana. Treespirit City sangat cerah, dan ketika angin dingin menyapu kota, itu akan menjadi hangat, seperti musim panas. Kami tidak punya banyak waktu, begitu kuil menelan dan mencerna konstelasi Pisces, perbedaan antara kedua belah pihak akan meningkat. Kami perlu melakukan sebanyak yang kami bisa, karena semakin jauh kami menyeret, situasinya akan semakin tidak menguntungkan bagi kami. Wajah Tang Chou serius, dia masih biasa menyebut konstelasi bela diri yang terhormat sebagai kuil. Dia ditempatkan di Heaven's Road dan memimpin seluruh situasi, dan sama sekali tidak dirugikan meskipun dia melawan tentara musim dingin dan tentara darah suci. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa itu menjadi lebih berat. Tang Chou murni seorang jenderal militer, dan tidak memiliki hal lain selain taktik perangnya. Menatap lawannya yang tampak santai menyelesaikan pengaturan mereka, di mana kerugian pihaknya sendiri semakin besar, perasaan itu sangat mengerikan. Tang Tian menoleh dan bertanya bagaimana kita bergerak. Kami menyerang dan menduduki salah satu dari dua belas istana ekliptika. Mata Tang Chou bersinar dengan cahaya yang cemerlang, itu adalah tanaman yang telah dia seduh untuk waktu yang lama. Baginya, hanya dengan memperluas mereka dapat menahan ekspansi tempel. Dia tidak tahu banyak tentang pengaturan, tetapi dalam hal pertempuran, dia tidak takut pada siapapun. Dia memiliki kemampuan untuk menyerang dan menempati salah satu dari dua belas konstelasi istana ekliptika. Tetapi dia tidak mengambil tindakan, dan menyerahkan rencananya kepada Tang Tian. Tidak sulit untuk menyerang dan menduduki salah satu dari dua belas konstelasi istana ekliptik, tetapi itu berarti bahwa taktik asing konstelasi utama Ursa akan benar-benar berubah, dan hanya satu orang yang memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan itu, dan itu adalah Tang Tian. Keluar dari pertanyaan, orang yang berbicara adalah Pipa, dia menggelengkan kepalanya jika itu masalahnya, lalu apa bedanya kita dengan tempel pada situasi saat ini, Candi adalah target dari segala arah. Terlepas dari betapa mengerikannya dua belas konstelasi istana ekliptika, mereka akan tetap menjadi sekutu kita, dan N. BSP begitu kita berperilaku seperti mereka, aliansi akan runtuh. Dibandingkan dengan kekuatan pendukung yang menggalang, kami masih kurang. Pipa memiliki ekspresi tenang, ini bukan pertama kalinya mereka memperdebatkan pertanyaan itu. Kalau begitu kita akan menarik lebih jauh dan lebih jauh dari mereka. Tang Chou berkata dengan muram konsentrasi energi mereka jauh lebih tinggi daripada kita, seniman bela diri mereka berlatih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kita, mereka hanya akan menjadi lebih kuat. Mungkin kita bisa mempertimbangkan aliansi. Pipa berkata Raja Singaleiang sedang melakukannya sekarang. Prestise kita tidak cukup, mereka tidak akan mendengarkan kita. Tang Chou berkata dengan dingin, dibandingkan kehilangan inisiatif kita, aku lebih suka memulai pertarungan dengan kuil sekarang. Konsentrasi energi mata Tang Tian menyala, berbicara tentang konsentrasi energi, bagaimana jalan surga bisa dibandingkan dengan galaksi suci-suci. Sebuah ide melintas di benaknya, Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, aku agak mengerti sekarang. Konsentrasi energi honorable martial constellation tinggi, jadi kecepatan latihan kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka, kan? Jadi dengan kata lain, jika kita bisa meningkatkan kecepatan latihan semua orang, kita tidak akan tertinggal dalam debu untuk meningkatkan kecepatan pelatihan, biarkan saya berpikir, konsentrasi energi, warisan dan ketekunan. Kita tidak bisa membandingkan konsentrasi energi dengan mereka, tetapi warisan, dan ketekunan, semua orang agak setara. Apa hal lain yang ada untuk meningkatkan kecepatan pelatihan konsentrasi energi? Hem, aku punya ide. Semua orang berbalik ke arah Tang Tian dengan tatapan antisipasi. Tang Tian menjadi bersemangat, matanya berkilauan dengan cahaya ruang energi, kami memiliki ruang energi. Ketika mereka berada di konstelasi lupus, karena konsentrasi energinya tidak cukup tinggi, mereka berhasil membangun ruang energi kuno di bawah bimbingan Bing. Setelah itu, Sai Lei menggunakan ide asli ruang energi, dan memperbaikinya untuk mengembangkan pakaian latihan. Dan bahkan telur beruang pamungkas telah meminjam konsep ruang energi. Mengikuti penguatan konstelasi Ursa Major yang terus-menerus dan peningkatan konsentrasi energi yang dinaikkan ke standar 12 konstelasi ekliptika, ruang energi secara bertahap kehilangan kegunaannya. Kami tidak memiliki banyak batu bintang. Tang Chou menggelengkan kepalanya, ruang energi tidak memiliki bagian yang rumit, itu hanya mengekstrak energi dari batu energi, dan meningkatkan konsentrasi energi di udara. Tetapi untuk meningkatkan konsentrasi energi, mereka membutuhkan banyak batuan bintang. Jika mereka ingin mendapatkan konsentrasi energi yang sebanding dengan konstelasi bela diri yang terhormat, jumlah batu bintang yang dibutuhkan adalah sesuatu yang tidak dimiliki konstelasi utama Ursa. Tang Tian berkata dengan ekspresi senang kami tidak memilikinya di sini, tetapi galaksi suci-suci memilikinya. Semua orang tercengang. Konsentrasi energi galaksi suci-suci sangat tinggi, ada batu bintang yang sangat murni di mana-mana, semua nilainya sangat tinggi dan sangat murah. Kapal perang di sana menggunakan batu bintang kelas atas untuk bergerak. Kapal perang yang lebih besar di sana mengonsumsi setidaknya beberapa ratus dan ribuan batu bintang kelas atas sehari. Sesi, semua orang menghirup udara dingin, itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Di Heaven's Road, batu bintang kelas tinggi sangat mahal, dan jumlahnya sangat sedikit. Mengonsumsi beberapa ratus hingga seribu batu bintang kelas atas adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Lautan energi di sana sangat luas dan tak berujung, dan merupakan lautan besar yang berisi segala macam atribut energi yang berbeda. Saya akan melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa orang untuk membawanya ketika saatnya tiba. Semakin Tang Tian memikirkannya, semakin bersemangat dia menjadi selain batu bintang, ada harta bintang. Kita bisa membawa sekumpulan harta bintang, dan menyerap energinya lalu membawanya kembali. Kekuatan dan nilai mereka pasti akan meningkat. Semua orang saling memandang, secara teori, mereka tidak dapat menemukan kesalahan tentang itu, tetapi, apakah itu benar-benar mungkin? Tang Chou adalah yang pertama bereaksi, dia pernah ke galaksi suci-suci sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada strategi untuk itu, tidak ada formasi atau pengaturan, itu benar-benar sederhana dan kasar, benar-benar gaya anak muda gila. Kita bisa mencobanya. Tang Chou berkata, tapi sekarang Anda berada di benua bela diri yang terhormat, bagaimana Anda akan mendapatkan Starrocks? Aku pasti akan menjarah mereka. Tang Tian berkata, gudang benua bela diri yang terhormat dipenuhi dengan gunungan batu bintang, saya bisa dengan santai menjarah beberapa dan kita akan kaya. Dan rencana Bing sangat cocok untukku, menyerang benua bela diri yang terhormat tepat di jantungnya, dan kita bisa menang. He he, serangan untuk menentukan kemenangan, masih tergantung pada pemuda dewa ini. Hanya dengan mengandalkan monster Sai Lei tidak bisa lagi menahan diri dan bertanya. Treespirit City memiliki lebih banyak jenis senjata roh mekanik dibandingkan dengan monster Tang, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian benar-benar akan memilih senjata roh mekanik seperti itu. Sekarang setelah mendengar bahwa dia ingin menyusup ke benua bela diri yang terhormat, dia menjadi lebih khawatir, bisakah menjadi monster memikul tanggung jawab seperti itu. Itu adalah langkah pertama, Tang Tian berpikir sejenak, lalu berbicara untuk sementara kita tidak akan bertemu musuh yang kuat. Pada saat benua bela diri yang terhormat bereaksi, itu akan terlambat. Pokoknya benua bela diri yang terhormat memiliki segalanya, he he, itu akan menghemat waktu kita. Tang Tian sangat ingin melakukannya, ketika dia memikirkan pertempuran berikutnya, darahnya mulai mendidih. Untuk menembus jauh ke dalam wilayah musuh dengan pasukan tunggal, menjungkir balikan mereka dengan kejutan, prestasi luar biasa seperti itu benar-benar akan menjadi tantangan hingga batasnya. Masalah sombong seperti itu hanya bisa diselesaikan oleh ku, anak muda yang seperti dewa. Kalian semua hanya menonton, pada periode penting ini, anak muda yang seperti dewa, adalah orang yang paling dapat diandalkan. Dia awalnya berencana untuk menyapu benua bela diri yang terhormat, dan kembali ke aliansi selatan untuk bertarung bersama semua orang. Tetapi ketika Bing menyarankan rencananya, dia segera melemparkan ide itu ke benaknya, perang aliansi selatan dibandingkan dengan rencana Bing benar-benar membosankan dan membosankan. Bagaimana bisa anak muda yang seperti dewa membuang waktu untuk misi yang begitu sederhana dan tidak menarik? Hanya dengan memenangkan pertempuran yang begitu gagah berani, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, menyebabkan seluruh dunia memusatkan perhatian mereka padanya, apakah itu sesuatu yang harus dilakukan oleh anak muda seperti dewa? Bahkan wajah poker yang dilihat Tang Tian di wajah Bing menjadi jauh lebih baik. Tang Tian sudah memutuskan, untuk membalikkan benua bela diri yang terhormat. Seorang pria yang bertekad untuk menang. Seorang pria yang bertekad untuk takdir yang kuat di bawah langit ini. Ya Tuhan, memikirkannya sudah terasa sangat enak, apa yang harus kulakukan, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Memikirkan hal itu, mulut Tang Tian tidak bisa menahan senyum. Tapi, pertempuran pertama adalah yang paling penting. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kembali senyumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh tolong bantu saya mempersiapkan sebanyak tolong monster pan-class copyright obfuscation yang digunakan sebagai Anda bisa, semakin banyak semakin baik. Sai Lei dan Pipa saling memandang, dan dipenuhi dengan keyakinan. Jangan khawatir, Sai Lei tersenyum dengan sedikit arogansi itu pasti tidak akan menghalangi urusanmu. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Tang Tian berbalik dan bertanya kepada Pipa apakah semuanya sudah siap? Pipa membungkuk semuanya sudah siap dan siap. Benua terpencil, di dekat pintu bintang ke Domain Dosa, fondasi dasar sebuah kota secara bertahap terbentuk. Di pintu masuk Domain Sin adalah tanah berlatar belakang militer, benteng jembatan yang menjaga pintu masuk ke dan dari Domain Sin. Ketika Dusin Yu dan yang lainnya berpikir bahwa menerobos Domain Dosa sudah cukup baik, mereka tidak menyangka bahwa mereka dapat menduduki dan menahan seluruh Domain Dosa. Ketika mereka akan memegang Domain Dosa, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak melakukan persiapan yang cukup. Tempat ini perlu dijaga, hanya dengan menjaga pintu dosa mereka dapat benar-benar memegang Domain Dosa. Meskipun persiapan mereka terburu-buru, tetapi keluarga dudari Domain Dosa memiliki banyak sumber daya dan praktis seluruh Domain Dosa dimobilisasi. Bahan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti air pasang, semua orang melakukan perjalanan siang dan malam untuk terus mengirimkan semuanya. Jadi ketika Tang Tian kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa sudah ada benteng setengah jadi di tempatnya. Kecepatan dan efisiensi membuat Tang Tian tercengang. Melihat orang-orang Domain Dosa yang bekerja keras, Tang Tian tidak bisa tidak tersentuh. Sebelumnya, dia berpikir bahwa orang-orang Domain Dosa tidak memiliki keuletan dan dorongan, dan berpikir bahwa banyak dari mereka tidak memiliki keinginan untuk kembali ke galaksi suci-suci, baru kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Dia bahkan tidak bisa menghubungkan orang-orang Domain Dosa yang bersemangat dan sibuk dengan orang-orang Domain Sin yang sebelumnya pengecut dan takut. Baiklah, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Tang Tian memuji dirinya sendiri dengan senang hati. Ketika warga Domain Sin yang bepergian melihat Tang Tian, mereka semua buru-buru memberi hormat padanya. Bukan rahasia lagi bahwa keluarga Du telah menjadi bawahan Tang Tian. Di mata banyak orang, Domain Dosa mengambil keluarga Du sebagai kepala dan pemandu mereka, jadi keluarga Du bergabung sebagai bawahan Tang Tian berarti bahwa seluruh Domain Dosa telah menjadi bawahannya. Bagi mereka untuk dapat kembali ke galaksi suci-suci, itu hampir sepenuhnya karena Tang Tian, jadi tidak ada yang keberatan menjadi bawahannya. Domain Dosa telah ditekan terlalu lama dan telah meninggalkan galaksi suci-suci terlalu lama. Meskipun mereka akhirnya kembali, galaksi suci-suci saat ini adalah tempat yang benar-benar asing bagi mereka, yang menyebabkan mereka tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Ketika Du Sin Yu melihat Tang Tian, dia melayang dan membungkuk Tuhan, Anda sudah kembali. Ya, kalian benar-benar bergerak cepat. Tang Tian terbatuk ringan. Waktu adalah esensi. Du Sin Yu berkata Tuhan, kota ini belum diberi nama, saya harap Tuhan dapat memberinya nama. Ya ampun, ini benar-benar kesempatan bagus untuk tampil baik, gadis muda ini benar-benar gadis yang cerdas. Tang Tian tampaknya tidak menyadari bahwa dia seusia dengan Du Sin Yu, dia mulai memikirkan nama yang bagus, tetapi setelah waktu yang lama, dia hanya bisa mengatakan ini adalah benua sunyi, lalu sebut saja kota sunyi. Du Sin Yu menganggupkan kepalanya oke. Dia menatap wanita muda itu untuk waktu yang lama, merasa sangat tertekan. Hei hei hei, yang bisa kamu katakan hanyalah oke, di mana tepuk tangan mana pujiannya di mana yang mulia. Du Sin Yu merasakan tatapan Tang Tian dan berbalik untuk bertanya apakah guru punya pertanyaan. Terlalu membosankan, Tang Tian terbatuk ringan di mana duke dan yang lainnya. Mereka sedang meneliti tentang bagaimana menggunakan energi. Du Sin Yu menunjuk ke langit jauh di atas kota. Tang Tian kemudian memperhatikan bahwa sekitar 10 li dari kota, sekelompok titik hitam beterbangan. Dia kemudian menyaksikan bahwa di sekitar mereka, sambaran petir yang tiba-tiba, kemudian ledakan yang berapi-api, kemudian angin kencang yang tiba-tiba akan terjadi. Tiba-tiba, Tang Tian eh, dengan keras. Keyakinan duke tidak datang begitu saja. Selain dia, tentara Dome Endosa terdiri dari lebih dari setengah elit Dome Endosa, dengan setengahnya berada di 10 besar daftar pembangkit tenaga listrik. Masing-masing dari mereka adalah jenius yang telah mengalami banyak tes brutal. Ketika para elit ini berkumpul dan berbagi pemikiran mereka, efek yang mereka hasilkan sangat antisipatif. Kemajuan mereka membuktikan bahwa mereka benar, karena mereka dengan cepat menerobos. Hal pertama yang mereka butuhkan adalah agar duke mengatasi gangguan yang dimiliki energi pada hukum. Pada titik ini, dugaan duke memiliki beberapa penyimpangan. Energi yang mengganggu hukum ada di mana-mana, dan semakin tinggi ranah hukum, semakin besar pengaruhnya. Tetapi pemahaman duke tentang hukum jauh melebihi siapapun, dan ketika dia menyadari poin khusus ini, dia merenung sejenak, dan kemudian memahami inti masalahnya. Seniman bela diri Dome Endosa yang terlatih dalam hukum alam bawah menggunakan kekuatan fisik untuk menghasut benang hukum, dan benang hukum yang terhubung langsung ke tubuh menerima pengaruh terendah. Dan untuk seniman bela diri Dome Endosa yang telah memperoleh pencerahan di permukaan hukum dan menggunakan kekuatan yang diproyeksikan dari permukaan hukum untuk bertarung, permukaan hukum mereka tidak terhubung langsung ke tubuh mereka, dan dengan demikian reaksi dari energi akan lebih intens. Itu sama untuk seniman bela diri yang telah berlatih di Dome Endosa. Dukedan yang lainnya dengan cepat memikirkan sebuah ide, mereka mengubah gaya pemanggilan hukum mereka. Pertama-tama mereka menggunakan kekuatan fisik untuk menghasut utas hukum, dan kemudian menggunakan utas hukum untuk berevolusi menjadi permukaan hukum atau domain hukum. Dan para elit brilian ini mulai mempertimbangkan bagaimana memiliki hukum mereka untuk mengendalikan energi. Ini adalah usaha besar, karena jumlah hukum seluas lautan, dan jumlah atribut energi sama banyaknya dengan bintang. Jika kita mengatakan bahwa hukum adalah semacam kunci, dan ebe. Sep kemudian mereka perlu menemukan kunci yang sesuai. Benua desolate memiliki energi yang sangat tipis, dan gangguannya tidak sekuat itu, sehingga sangat mengurangi waktu pencarian mereka. Agar tidak mempengaruhi pembangunan benteng, mereka pindah ke tempat yang jauh untuk berlatih. Untuk langkah awal mereka, mereka dapat menggunakan kekuatan hukum mereka, memungkinkan mereka untuk melayang di langit, tetapi setelah memikirkan bagaimana mereka dulu bisa terbang, mereka tahu bahwa mereka memiliki jalan yang panjang. Mengambang di langit, mereka sedang bermeditasi, atau berdiri diam, atau menari dengan tangan dan kaki mereka, atau menggumamkan nyanyian, semuanya memiliki gaya yang berbeda. Aku menemukannya, sebuah seruan keluar, yang langsung menarik semua orang. Di ujung jarinya ada titik cahaya seukuran kacang, yang melepaskan aura cahaya oranya lembut. Ketika dia menggerakkan jarinya dengan ringan, titik-titik cahaya oranya yang tak terhitung jumlahnya akan memercik satu demi satu, itu adalah pemandangan yang indah. Titik-titik cahaya yang menyerupai hujan terus berubah, menyebabkan orang-orang yang menonton menjadi silau. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak merasa iri padanya, seniman bela diri ini terlatih dalam hukum yang berkaitan dengan cahaya, dan karena energi cahaya adalah yang terpadat di lokasi mereka, tidak aneh baginya untuk mendapatkan pencerahan terlebih dahulu. Semangat setiap orang menjadi terpacu, selama satu orang berhasil, itu berarti jalan yang mereka ambil sudah benar. Tang Tian menyaksikan gelombang energi yang menghilang dari titik cahaya, dan mau tidak mau menggaruk dagunya. Gelombang itu tidak lemah sama sekali, pikirnya dalam hati, lalu mengerti mengapa. Dengan mengendalikan energi dengan hukum, dibutuhkan setengah usaha tetapi menggandakan hasil, dan karena pemahaman mereka tentang hukum sangat mendalam, selama mereka menemukan bakat untuk melakukannya, kemampuan pertempuran mereka akan meningkat. Tang Tian tiba-tiba berpikir bahwa kota Sunyi dapat dipertahankan. Sebelumnya, dia tidak memiliki kesan yang baik untuk kota Desolate, meskipun energinya sangat tipis, itu masih bukan Domeendosa. Seniman bela diri benua bela diri yang terhormat tidak akan banyak melemah, tetapi seniman bela diri Domeendosa akan lebih melemah. Bertahan di Sindor akan jauh lebih mudah, dibandingkan dengan Desolate City. Selama mereka menghancurkan benteng bela diri yang terhormat, pintu dosa dan Domeendosa praktis tidak memiliki perbedaan, dan seniman bela diri yang terhormat yang masuk akan mencari kematian. Yang terpenting, menurut rencana Bing, dia harus dengan cepat menghancurkan benua bela diri yang terhormat dari dalam, yang membutuhkan fleksibilitas, sehingga mereka tidak mampu mempertahankan benteng. Tetapi ketika dia melihat bahwa tentara Domeendosa telah menerobos, Tang Tian mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Jika ada benteng di belakang, maka akan benar-benar ada jarum di punggung mereka, benua bela diri yang terhormat pasti tidak akan bisa mentolerirnya dan akan mencoba mencari cara untuk menghancurkannya. Itu juga berarti bahwa Desolate City akan menarik banyak army. Dengan menarik mereka, bukankah itu berarti bagian dalam benua bela diri yang terhormat akan lebih kosong. Tang Tian menggaruk dagunya, matanya memancarkan cahaya yang menipu. Dia tidak bisa memikirkan rencana yang terlalu mendalam, tetapi semua ini ditambahkan adalah sesuatu yang dia temukan relatif dapat dieksekusi. Bagaimana saya bisa membuat kota Desolate menjadi kebal untuk diserang? Tang Tian yang memiliki cahaya menipu di matanya sambil menggaruk dagunya, memeras otaknya, retak-retak-retak. Dia kemudian berpikir seolah-olah dia mendengar gigi-gir yang tak terhitung jumlahnya melepaskan suara gesekan yang retak, dan karat yang jatuh seperti salju. Tetapi setelah dia berpikir keras untuk waktu yang lama, untungnya baginya, surga tidak pernah berpaling dari orang-orang yang rajin, dia memikirkan rencana yang hebat, serahkan masalahnya kepada orang-orang yang cerdas. Dia berbalik dan menatap Dusin Yu bagaimana menurutmu kita bisa mempertahankan kota sunyi. Dusin Yu telah lama mempertimbangkan masalahnya, dan berkata dengan tenang sebenarnya tidak sulit untuk mempertahankan kota sunyi, kita hanya perlu waktu, dan ketika saudara dan yang lainnya menemukan cara untuk mengendalikan energi, kota sunyi akan menjadi semakin sulit untuk diserang. Kami memiliki keuntungan di wilayah, dan di belakang kami, kami dapat memperoleh dukungan tanpa henti dari domain sin, sehingga kami dapat tenang tanpa khawatir. Itu benar, kami kekurangan waktu. Tang Tian berbicara dengan jujur kami akan pindah dalam seminggu. Jalan surga dan aliansi selatan sekarang menghadapi tekanan besar. Dusin Yu tidak terkejut, sebagai seorang jenderal yang luar biasa, dia tahu bahwa kehilangan kota tidak penting, poin utamanya adalah untuk mendapatkan kemenangan dalam situasi keseluruhan. Begitu mereka pindah dan meninggalkan benua sunyi, mereka pasti akan mengejutkan benua bela diri yang terhormat, dan kota sunyi akan memasuki pemandangan benua bela diri yang terhormat. Kalau begitu kita bisa menyerahkan desolate city dan fokus menjaga pintu dosa. Dusin Yu berkata dengan tenang. Tapi saya berharap kota desolate dapat menarik perhatian musuh, semakin banyak tentara, semakin baik. Tang Tian berbicara dengan jujur. Dusin Yu mengerti apa yang dimaksud Tang Tian, dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya itu tidak mungkin. Tanpa menerobos, kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan benua bela diri yang terhormat. Kota desolate adalah benteng jenis domein dosa, meskipun kita dapat menggunakan beberapa untuk itu, tetapi kemampuannya sangat lemah. Kami tidak berada di domein dosa. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benak Tang Tian, dia berbicara dengan cemas katakan itu sekali lagi. Apa Dusin Yu terkejut, tapi dia mengulangi seluruh kalimatnya sekali lagi. Ketika Dusin Yu mengatakan bahwa kami tidak berada di domein dosa, Tang Tian bertepuk tangan, wajahnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali itu benar, ini bukan domein dosa. Dusin Yu memiliki pandangan curiga, dia tidak mengerti apa artinya, mereka benar-benar tidak berada di domein dosa. Ini bukan domein dosa, jadi kita bisa menjadikannya domein dosa. Kata-kata Tang Tian benar-benar mengejutkan selamanya. Dusin Yu terkejut, dia mengira dia salah dengar, dan bertanya mengubah benua yang sunyi menjadi domein dosa. Betul sekali, Tang Tian berpikir bahwa ide ajaibnya benar-benar menyenangkan. Haha, hanya anak muda seperti dewa yang bisa benar-benar memikirkan ide jenius seperti itu. Itu tidak mungkin. Dusin Yu menggelengkan kepalanya saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Tang Tian menjawab dengan tolong kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju barak divisi nul. Dusin Yu mengikutinya tanpa ragu, melihat Tang Tian begitu percaya diri, dia merasa sangat penasaran. Bagaimana ide absurd mengubah desolate kontinen menjadi domein dosa bisa terjadi. Sekelompok orang terbang melalui benua desolate yang luas. Di depan kita ada sebuah lembah, dan itu harus sesuai dengan permintaan. Wen Kang menunjuk ke depan, lembah itu samar-samar terlihat. Ayo pergi. Liang Qiyu tidak bertele-tele dan langsung memimpin timnya ke lembah. Itu tandus tanpa tanda-tanda kehidupan, siapa yang tahu sudah berapa tahun sejak manusia terakhir menginjakan kaki di lokasi. Liang Qiyu dengan cepat memilih lokasi yang bagus dan mengeluarkan harta bintang. Itu adalah harta bintang perak dari konstelasi Pisces, dan dua ikan perak hidup dan hidup yang terhubung di kepala dan ekor mereka mulai bergerak. Harta karun bintang tiba-tiba menyala dengan aura cahaya yang menyilaukan, dan energi di sekitar mulai melonjak ke dalam harta karun. Dalam sekejap mata, pusaran energi besar terbentuk, dan semua batu dan pasir mulai bergerak di lembah, menyebabkan anggota lain untuk dipaksa keluar dari lembah. Wen Kang menyaksikan pusaran energi terbentuk seperti tornado, dan kehilangan kata-kata. Dari mana tepatnya kelompok orang ini berasal. Dia dipanggil ke Divisi Nul untuk bertindak sebagai pemandu. Karena dia sudah menyerah, dia tidak memiliki torehan hati, dan memutuskan untuk bertindak sebagai pemandu. Tetapi ketika dia melangkah ke barak Divisi Nul, seolah-olah dia terkena mantra dan tercengang. Benda-benda roh, benda-benda roh yang bernilai kota, melepaskan aura cahaya yang indah dan gelombang-gelombang indah. Dan ketika benda-benda roh ini, yang bernilai kota, muncul satu demi satu di depannya, menumpuk seukuran gunung, dampaknya pada dirinya adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat itu, Wen Kang mengira dia sedang melihat benua desolate emas yang penuh dengan koin bercahaya. Pikirannya kosong saat dia melihat tumpukan harta bintang diserahkan kepada setiap anggota Nul Division. Masing-masing dari mereka memiliki satu, menyebabkan Wen Kang kehilangan kemampuan untuk berpikir. Bukan hanya dia, rekan-rekannya yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun juga sama-sama tersesat. Dalam setengah jam, Wen Kang dan mereka terpana di tempat itu, dalam kekosongan dan keheningan. Ketika mereka secara bertahap sadar kembali, tumpukan benda-benda roh telah menghilang, menyebabkan mereka merasakan sakit. Bahkan mereka tidak mengerti mengapa mereka merasakan sakit, padahal itu bukan milik mereka sejak awal. Rasa sakit itu berlangsung sesaat, ketika mereka takut konyol dengan rencana tangtian. Setiap orang hanya memiliki satu misi, dan itu adalah menggunakan harta bintang di tanganmu, untuk menyerap semua energi di benua sunyi. Tidak ada sedikitpun energi yang harus tersisa. Tapi, tentu saja, mengandalkan harta bintang di tangan Anda sendiri jelas tidak cukup. Tapi jangan khawatir, saya akan menyiapkan lebih banyak lagi harta bintang untuk Anda. Satu minggu? Kami hanya punya satu minggu, setiap orang bertanggung jawab atas wilayah mereka sendiri, dan tidak boleh ada sudut yang tersisa. Pindah! Rencana renovasi besar benua desolate, menyebabkan Wen Kang dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mulai kencing di celana. Ini, dot ini terlalu tidak masuk akal. Untuk menyapu bersih setiap energi di sebuah benua, ya Tuhan, maniak mana yang bisa memikirkan ide gila seperti itu, dan akan benar-benar mengimplementasikannya. Bahkan Dusin Yu yang awalnya tenang menjadi tercengang saat itu. Divisi nul menyebar seperti kacang, membawa harta bintang mereka ke setiap sudut benua desolate. Satu demi satu, pusaran energi terbentuk di benua desolate yang luas, muncul tanpa henti. Benua sunyi yang memiliki energi tipis, meskipun kebalikan dari apa yang biasanya dimiliki oleh galaksi suci-suci, tetapi masih memiliki lebih banyak energi daripada konstelasi jalan surga manapun. Tetapi di bawah penyerapan Star Treasures yang gila, hanya dalam sehari, konsentrasi energi benua desolate turun 20%. Itu terlalu gila, dan ketika mereka pikir itu cukup gila, kumpulan harta bintang kedua di bawah. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat, konsentrasi energi benua desolate Anjok pada tingkat yang terlihat. Semua orang sangat ketakutan sampai-sampai mereka menyerupai burung puyuh yang telah ditangkap lehernya. Apakah kamu mengatakan Tang Tian tiba-tiba kembali dan bahwa dia telah memesan monster dalam jumlah yang tidak masuk akal? Penatu Aklan bertanya, Di sisinya, Liu Yazi dan Sean memiliki wajah serius. Mereka jelas memandang kembalinya Tang Tian sebagai hal yang sangat penting. Liu Yazi dan Sean sangat serius terhadap Tang Tian. Liang mungkin kuat, tetapi Raja Singa sudah tua, dan dengan demikian bagi mereka berdua, kuil masa depan hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah Tang Tian, yang dipuji sebagai anak muda yang seperti dewa. Konstelasi Ursa Major memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi yang membuat Klan Elderan benar-benar ketakutan adalah antusiasme dan vitalitas yang ditampilkan oleh konstelasi Ursa Major, yang tidak pernah dimiliki oleh konstelasi lainnya. 12 Istana Ekliptika Lesu dan Tua, tetapi konstelasi Ursa Major seperti seorang pemuda yang penuh dengan darah dan energi, dan dapat melakukan apa saja. Kuil Tua, yang merupakan konstelasi bela diri terhormat saat ini, tidak pernah kehilangan kewaspadaan terhadap konstelasi utama Ursa. Jadi setiap laporan yang terkait dengan Ursa Major Constellation akan dilaporkan ke Klan Elderan pada pemberitahuan pertama. Ya Tuan, menurut laporan yang dikirim dari Three Spirits City, Tang Tian tiba-tiba kembali sehari sebelumnya, dan dia berjabat tangan di atas menara dan mengumumkan kepulangannya. Manager yang bertanggung jawab atas intelijen berbicara dengan hormat pada hari kedua, Allah perunggu Three Spirits City mengirimkan misi mendesak tingkat tertinggi, untuk membeli monster. Batas waktu mereka adalah satu minggu. Satu minggu mata Sean mengerut mungkinkah dia akan mengambil tindakan. Bawahan ini tidak berguna, dan tidak bisa menggali lebih jauh. Manager segera menjawab. Semua orang saling memandang, untuk memiliki waktu yang ketat, sudah pasti mereka akan mengambil tindakan. Kenapa monster Liu Yazi tidak mengerti saya telah mempelajari model senjata roh mekanik ini sebelumnya? Kemampuan bertarung mereka agak tidak lazim, dan memiliki kemampuan sendiri, tetapi ada bahkan dan ebay. Sep senjata roh mekanik yang lebih baik di Three Spirits City, mereka juga memiliki seniman bela diri mekanik yang sangat berkualitas tinggi. Manager mulai berkeringat dingin, dia dengan cemas menjawab bawahan ini juga sangat ingin tahu, jadi saya telah mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi sampai sekarang, belum ada laporan. Pada saat ini, suasana di ruang pertemuan menjadi agak menyesakan. Sejak Tang Tian menghilang, konstelasi utama Ursa menjadi lebih tertutup dan tidak meluncurkan serangan. Kuil hanya harus menghadapi tekanan yang diberikan oleh konstelasi Leo, dan hanya dengan tekanan yang berkurang pada mereka, mereka berani meluncurkan renovasi konstelasi Pisces yang berani. Tapi sekarang, Tang Tian tiba-tiba kembali dan bahkan mengirimkan pesanan yang begitu besar, memberi mereka tekanan yang sangat besar. Ini bukan pertama kalinya mereka bersilangan pedang dengan Tang Tian. Bagi mereka, Tang Tian jauh lebih berbahaya daripada Lei Yang, Raja Singa itu ganas, tetapi tindakannya dapat diprediksi. Tetapi bagi Tang Tian, dia tidak dibatasi dengan gaya, semua yang terjadi yang berkaitan dengannya tidak dapat dibayangkan dan tidak jelas, tetapi dia selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah itu, hanya ketika debu meredah, mereka akan menyadari bahwa Tang Tian akan menjadi pemenangnya. Penatua Klan An tanpa sadar menepuk penyangga tangan di kursinya dan berkata Tang Tian ini sangat licik dan memiliki skema yang mendalam. Dia biasanya merencanakan ke depan dan mengeksekusi sesuatu pada menit terakhir, gerakannya sudah direncanakan dengan matang sebelumnya. Kemungkinan besar, mereka telah menyelesaikan persiapan mereka dan telah merencanakannya untuk waktu yang lama. Kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Kirimkan pesanan, batalkan semua gerakan baru-baru ini dan buat semua berbagai pasukan waspada. Ya, Sean dan Liu Yazi menjawab. Departemen Intelijen, saya ingin Anda semua tetap terpaku pada Tang Tian. Gunakan metode apapun yang Anda miliki, saya ingin tahu apa yang dipikirkan Tang Tian. Klan Elder An berkata dengan serius. Ya, manajer laporan segera menjawab. Konstelasi Leo, monster mata raja singa yang mengesankan itu berkilat dengan ekspresi keraguan, dia memikirkan tentang senjata roh mekanik yang telah meninggalkan kesan mendalam di dalam dirinya. Setelah mengamuk dengan monster, General Militer Leo Constellation telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti monster. Pada akhirnya, mereka mengerti kategori orang yang menjadi sasaran monster itu. Tapi kenapa monster? Itulah yang membuat semua orang penasaran. Kemeriahan besar Tang Tian jelas merupakan semacam plot. Meskipun kedua belah pihak pada tingkat tertentu adalah sekutu, tetapi mereka masih bertindak secara independen. Lion King Leiang atau Tang Tian bukanlah orang yang mau berada di bawah orang lain. Leiang dan Tang Tian telah berpapasan sebelumnya, dan Leiang juga memiliki rasa takut yang menahan terhadap Tang Tian. Pergi lihat dulu. Leiang berkata kirim beberapa orang untuk bertanya-tanya di Three Spirits City. Lalu bagaimana dengan plan Roar Andre mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya? Tunggu sampai kami mendapat klarifikasi rencanakan ini. Leiang tidak ragu-ragu pada waktu yang sensitif rencanakan? Untuk memasukkan waktu, plan Roar kebingungan hak cipta menghasut ke efek rencana akan memicu serangkaian reaksi yang tidak dapat diprediksi. Ya, semua orang menurut, mereka semua berpikir lebih aman seperti itu. Berapa banyak monster yang dibutuhkan Tang Tian berapa banyak set monster yang dapat dihasilkan oleh Three Spirits City dalam seminggu. Tidak ada yang tahu tentang ini, tetapi itu telah menarik perhatian semua orang di Heaven's Road. Kemampuan manufaktur Three Spirits City secara langsung berhubungan dengan potensi pertempuran Ursa Major Constellation. Dan untuk menghasilkan begitu banyak monster, ketika ditempatkan di tangan seniman bela diri mekanik terbaik yang tinggal di konstelasi Ursa Major, kekuatan yang dapat mereka lepaskan tidak dapat dipandang rendah, jadi siapa yang direncanakan Tang Tian untuk menggunakannya. Seluruh jalan surga memperhatikan kota Tiga Roh. Jalan surga yang tertutup api perang sebenarnya mendarat dalam kedamaian dan ketenangan sementara. Berbagai kekuatan telah menghentikan apa yang mereka lakukan dan telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Dengan Tang Tian, pria yang dipuji sebagai mendapatkan The Godly Kei Yang Lat Copyright of Fuscation adalah yang memiliki catatan sempurna yang menakjubkan, selama dia berpartisipasi dalam pertempuran apapun, terlepas dari bagaimana itu dimulai, pada akhirnya orang yang akan menang dan mendapatkan keuntungan paling banyak akan tetap dia. Konstelasi Utama Ursa ingin menggunakan ekspansi untuk menahan tekanan Konstelasi Bela Diri yang terhormat. Itu adalah pembicaraan utama kota, yang dipandang sebagai satu-satunya pilihan yang layak untuk Konstelasi Ursa Major. Jika Konstelasi Utama Ursa tidak berkembang, dan menunggu Konstelasi Bela Diri yang terhormat untuk sepenuhnya menyerap empat istana ekliptika, maka Konstelasi Ursa Major akan kehilangan semua harapan. Konstelasi Ursa Major hanya memiliki satu kesempatan. Perintah mengerikan yang dikirim menimbulkan pertanyaan ke seluruh jalan surga, ke mana dan kepada siapa pedang tangtian ditujukan. Pada waktunya, Heaven's Road sebenarnya membuat semua orang takut pada diri mereka sendiri. Seluruh kota Tiga Roh berada dalam mode operasi penuh, bahan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengalir ke kota. Tunku merah menyala telah mewarnai langit menjadi merah, suara mesin dan tenaga kerja yang tiada henti memenuhi setiap sudut kota. Ini adalah kumpulan keempat harta bintang. Pipa berbicara dengan penuh semangat mereka memiliki peringkat yang berbeda dan tingkat peningkatan yang berbeda. Mayoritas dari mereka adalah harta bintang perak dengan tanda-tanda berubah menjadi emas. Saat ini, 22 star treasure setelah sepenuhnya menjadi peringkat emas. 22 harta bintang peringkat emas, itu adalah kekayaan yang sangat memikat. Para jenderal militer di sekitar Tang Chou semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. 22 harta bintang peringkat emas mengumpulkan sejumlah besar kekayaan yang dapat mempengaruhi situasi perang. Jika mereka menggunakan harta bintang peringkat emas untuk memperbaiki harta roh, itu akan sangat meningkatkan kekuatan unit suci. Orang suci memiliki kemampuan bertarung tingkat tertinggi dan bisa membalikkan keadaan di medan perang. Ada sangat sedikit harta bintang peringkat emas, dan bahkan di 12 istana ekliptika, mereka memiliki sangat sedikit, dan harta bintang peringkat emas dipandang sebagai kekuatan paling kuat di berbagai rasi bintang, dan jarang digunakan. Semakin stabil konstelasi, semakin sedikit mereka akan menggunakannya. Hanya semua rasi bintang yang bimbang yang tidak bisa melindungi harta karun peringkat emas mereka sendiri yang akan mulai menggunakannya. Tang Chou dengan hati-hati memeriksa harta bintang tanpa ekspresi. Tapi dia sangat terkejut dengan hasilnya. Matanya tidak terpaku atau terpikat oleh harta bintang peringkat 22 emas, meskipun itu benar-benar hal yang baik dan dapat meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Tetapi seluruh situasi tidak dapat dibalik hanya dengan 10 atau 100 harta bintang peringkat emas. Apa yang benar-benar membuat Tang Chou bersemangat adalah dia melihat bahwa rencana yang disarankan Tang Tian untuk menggunakan galaksi suci-suci untuk diberikan kepada konstelasi utama Ursa, benar-benar mungkin. Itu adalah rencana yang benar-benar dapat mempengaruhi seluruh situasi. Kita bisa mengirim harta bintang ini ke garis depan terlebih dahulu. Pipa tertawa dan berkata, Para jenderal militer yang awalnya bersemangat menjadi lebih bersemangat, mereka sangat ingin menerkam harta karun itu. Tang Chou tiba-tiba menggelengkan kepalanya tidak, segel dulu, dan tingkatkan kerahasiaannya. Para jenderal militer tercengang, mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Mereka menerima tekanan terbesar karena mereka berada di garis depan, dan pasukan konstelasi bela diri yang terhormat semakin sulit untuk dilawan. Jika sekumpulan peralatan harta karun bintang dikirim ke garis depan, itu bisa sangat mengurangi tekanan mereka. Pipa juga terkejut, tetapi dia dengan cepat memahami rencana Tang Chou jenderal, apakah Anda berencana untuk memberikan kejutan besar kepada musuh? Jika kami ingin bermain, kami akan bermain besar. Mata Tang Chou mengungkapkan ekspresi kegilaan ketika kita memiliki cukup harta untuk melengkapi seluruh pasukan, maka kita akan mengubah semuanya. Sesi, semua bawahannya tidak bisa menahan napas dalam-dalam, Tuan benar-benar menjadi besar. Tetapi setelah memikirkan pemandangan agung itu, mereka semua menjadi sangat gelisah. Itu benar, jika mereka mengungkapkan kemampuan mereka untuk meningkatkan harta bintang, tidak hanya akan meningkatkan kewaspadaan musuh mereka, tetapi juga akan mempengaruhi masuknya harta bintang mereka. Meskipun konstelasi utama Ursa sendiri dapat menghasilkan banyak harta bintang, itu tidak cukup, dan tidak dapat sepenuhnya memasok pasukan mereka. Setelah konstelasi lain memperoleh informasi, mereka pasti akan mengontrol arus keluar harta bintang, dan harga harta bintang akan meningkat. Bisakah garis depan bertahan pipa bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir tentang itu, Tang Chou berkata dengan acuh tak acuh. Pipa kemudian memikirkan sesuatu, lalu mengungkapkan senyuman tidak masalah, sangat cepat, tekanan pada kalian semua tidak akan berkurang. Mengapa Tang Chou bertanya, dan para jenderal militer segera fokus padanya. Pipa tertawa mengingat waktu, Bell seharusnya mengirim surat ke Scorpio Constellation. Bagaimana dengan rasi bintang Scorpio Tang Chou mulai berpikir? Di tempat latihan, raksasa, skru keluar dari jenis, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi Colin bersemangat, Tuan, apakah Anda pikir kami akan berpartisipasi dalam perang? Berita tentang olah perunggu yang merilis misi mendesak telah lama menyebar. Meskipun semua orang tidak dapat memahami rencana guru, tetapi mereka semua tahu bahwa jumlah monster yang menakjubkan akan digunakan untuk bertarung. Ketika berbicara tentang monster, unit monster mereka dikenal di seluruh pangkalan. Sejak Colin berhasil mengeluarkan potensi monster, Treespirit City telah secara khusus membangun pasukan yang menggunakan monster, dan Skru lah yang membimbing mereka. Colin benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan saat menggunakan monster, bagaimana mungkin mereka tidak menyertakan kita. Skru terkejut, pertanyaan itu dengan cepat terbang ke benaknya. Saat menggunakan monster, bagaimana bisa mereka tidak memasukkan kita. Kami, ungkapan itu tampaknya telah menyentak ingatannya yang kosong, dan gambar-gambar samar terus muncul. Wajah-wajah kabur, senjata mekanik rusak yang samar-samar terlihat, asap yang menyelimuti udara. Dan suara samar yang seolah datang dan pergi seperti angin, itu familiar namun asing, siapa itu? Koma titik, kunci pas, mana kunci pas, koma titik-titik, berat, sebaiknya kau tidak mati, kapten, sebaiknya kau tidak mati. Tentara lintas selatan, maju. Tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, dan air mata mengalir tak terkendali. Kenapa mengapa saya merasa sangat mengerikan, saya tidak dapat mengingat apapun lagi, tetapi mengapa saya merasa sangat buruk. Kita, dot itu kita bersama. Uuuu, tapi, kalian semua, kemana kalian semua sekarang? Apa? Dukah hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri, di sisinya, semua orang saling memandang. Tang Tian berbicara ke depan karena saya merasa hanya kalian yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kota Desolate. Dukah terdiam, Jika kalian mengikutiku, lalu apa yang akan terjadi pada Desolate City mereka pasti tidak bisa mempertahankan dan menahan Desolate City. Tang Tian yang mengetahui situasinya, setelah kembali ke kota Tiga Roh, segera mencari Tang Chouen Pipa untuk merumuskan rencana untuknya. Standar Tang Chou tidak perlu dipertanyakan, dan perspektif Pipa tentang situasi umum juga agak luar biasa. Dan apa yang tidak diharapkan Tang Tian adalah bahwa pikirannya benar-benar mendapatkan pujian dari mereka berdua. Hanya karena ini, Tang Tian sangat gembira selama beberapa hari. Mereka berdua meningkatkan rencana dasar Tang Tian selangkah demi selangkah, membuatnya kuat. Mereka juga merasa bahwa untuk Desolate City untuk menarik perhatian benua bela diri yang terhormat, mereka perlu membuat suara keras. Dan untuk melakukan itu, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup. Dan ketika benua bela diri yang terhormat bereaksi, mereka pasti akan mengirimkan kekuatan besar, dan tanpa kemampuan bertarung yang memadai, mereka tidak akan mampu menahan kota Desolate. Kota Desolate seperti paku yang menunjuk ke belakang benua bela diri yang terhormat. Semakin banyak perhatian yang dapat ditarik kota Desolate, semakin besar dampaknya terhadap situasi keseluruhan. Setelah mendengarkan penjelasan Tang Tian, Duk tetap diam, dia tidak berdamai dengannya. Dia akhirnya kembali ke galaksi suci-suci, dan berpikir bahwa dia akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran besar, dan bersaing dengan seniman bela diri yang kuat dari benua bela diri yang terhormat. Tetapi siapa tahu dia akan diminta untuk berjaga-jaga di Desolate City. Tetapi dia juga tahu alasan dan logika pengaturan Tang Tian, dan karenanya tidak tahu harus berkata apa. Tuan, tenanglah, kami pasti akan melakukan semuanya untuk dan EBS. P. Mempertahankan Kota Sunyi. Di luar dugaan, Dushin Yu adalah orang yang berbicara, dia berbicara dengan tenang dengan wajahnya yang tenang. Duk mengangkat kepalanya kaget, dan melihat semua anak buahnya di sekitarnya, semuanya menunjukkan ekspresi lega, dan segera mengerti. Aku masih belum setenang saudara perempuanku, tapi secara membabi buta mencoba memamerkan kekuatanku. Bagi para jenderal tentara Domen Dosa, galaksi suci-suci adalah negeri yang sangat asing, dan sebagian besar dari mereka masih memiliki rasa takut untuk keluar. Untuk dapat mempertahankan Kota Desolate dan dengan Domen Dosa yang familiar di belakang mereka, dengan semua orang di sekitar, bersama mereka, itu adalah dukungan terbaik. Benua Desolate yang energinya melemah menjadi lebih menguntungkan bagi mereka. Memikirkan hal itu, Duh kemenjernihkan pikirannya, dan emosi yang tidak berdamai di hatinya menghilang, dia tertawa Benua Beladiri yang terhormat sebaiknya tidak datang, jika mereka berani datang, kami akan menunjukkan kepada mereka kekuatan kami. Semua jenderal Domen Dosa berteriak serempak, semangat mereka meningkat tinggi. Kam Unitsong, Zhong Libai, yang memiliki kumis dan janggut dengan rambut berantakan dan mata cekung, menatap Unitsong yang persegi dengan mata tajam. Nikiyu berdiri di sampingnya. Setelah penyerapan energi di Benua Desolate, Divisi Nul telah mengambil tanggung jawab perdebatan dengan Unitsong. Masa depan Divisi Nul berkembang menuju kapal perang, dan di Benua Beladiri yang terhormat, satu-satunya cara mereka dapat mengisi kembali kapal perang mereka adalah dengan mencurinya dari musuh mereka. Dan Zhong Libai yang telah memutuskan untuk berjalan di jalan senjata roh mekanik menjadi inti. Masih kurang, Zhong Libai berbicara dengan galak, seperti serigala yang siap melahap mereka. Tatapan ganasnya menyapu seluruh lapangan, standar seniman Beladiri mekanik konstelasi Ursa dilulukan sebagai tirani di Heaven's Road. Masa di depannya, meskipun mereka memiliki tubuh yang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan seniman Beladiri mekanik dari konstelasi Ursa Major, mereka masih kurang. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak tidur, dan terus melatih mereka. Peningkatan mereka sudah sangat cepat, karena mereka belum pernah menyentuh hal-hal ini sebelumnya. Nikiyu berkata, Dibandingkan dengan prasangka kuat Zhong Libai, dia jauh lebih tenang kamu dan aku sama-sama belum pernah memimpin pasukan mekanik sebelumnya, semua taktik ini hanya di atas kertas, apakah itu benar-benar dapat digunakan atau tidak, harus dicoba dengan nyata, pertempuran. Zhong Libai tahu masalahnya sendiri, dan berbicara seperti seorang gangster, setiap orang harus membayar biaya sekolah mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri dari itu. Lalu, apakah Anda tahu bagaimana mereka harus membayarnya? Nikiyu terkejut. Untuk menumbuhkan pertempuran demi pertempuran, kelangsungan hidup yang terkuat. Zhong Libai berkata dengan acuh tak acuh. Nikiyu menjadi khawatir apakah mereka akan memiliki pikiran mereka sendiri. Pikiran Zhong Libai tertawa terbahak-bahak, dan berkata mereka tidak patuh seperti bawahanmu, mereka semua adalah bandit, dan ini adalah hukum yang paling dikenal untuk bertahan hidup. Di dunia mereka, hanya yang kuat yang memiliki kualifikasi untuk hidup. Nikiyu tidak setuju itu benar-benar membuat orang menantikannya, yang lainnya sudah disiapkan, hanya senjata roh mekanik yang tersisa. Zhong Libai melihat pelatihan yang sedang berlangsung dengan penuh semangat, matanya yang cekung menunjukkan nyala api yang menyala-nyala, tetapi dia berbicara dengan tenang apakah para penjaga telah dikirim saya tidak ingin menjadi buta ketika kita pindah, dan membuat diri saya kehilangan muka. Nikiyu tertawa meskipun waktu sangat ketat, dan informasi yang kami terima tidak cukup, tetapi itu lumayan. Kami akhirnya memperoleh kesempatan untuk membalikkan keadaan, Anda sebaiknya tidak bersikap lunak. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi lebih baik, meskipun keduanya masih bertengkar, tetapi sebenarnya, karena situasinya, mereka tidak punya pilihan selain saling membantu, tetapi dalam hal berbicara, mereka masih tidak membiarkan satu sama lain memilikinya, mudah. Wajah Zhong Libai langsung berubah jelek, dia mendengus, dan tanpa mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan pergi. Dia memiliki kekhawatirannya, taktik yang dia rumuskan sendiri secara langsung terkait dengan jumlah senjata roh mekanik. Semakin banyak senjata roh mekanik, semakin kuat kekuatan yang bisa mereka keluarkan, dan jika mereka tidak memiliki cukup senjata roh mekanik, kekuatan yang bisa mereka lepaskan akan terbatas. Berapa banyak senjata roh mekanik yang dapat dimobilisasi oleh guru? Kota Tiga Roh He Ji U berjalan di jalanan, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia bergerak dengan hati-hati. Identitasnya sebagai mata-mata honorable martial disembunyikan dengan baik, dan kekhawatirannya bukan tentang mengungkapkan identitasnya. Tapi di kota yang dulu sangat dia kenal, telah menjadi sangat asing baginya. Itu telah menjadi binatang buas maniak, atau seperti gunung berapi yang meletus, dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan dan tak berujung, itu melonjak terus dan terus, membakar setiap sudut kota. Setiap toko buka, tetapi sepertinya tidak ada asisten yang menyebabkan setiap toko kosong. Jalanan sama-sama kosong, dan tidak ada yang berjalan di jalanan. Dia melewati bengkel mekanik, dan suara mendengung telinga dari logam yang bergesekan menarik perhatiannya. Pintu bengkel terbuka lebar, dan saat melihat ke dalam, dia melihat seorang insinyur mesin setengah bayar setengah terbuka sedang memotong logam. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, dan telah menutupi wajah insinyur mesin itu, satu-satunya hal yang terlihat jelas adalah sepasang mata yang terfokus pada logam tempat percikan itu melompat. Mata tajam yang dimiliki mata-mata manapun memungkinkannya melihat seluruh bengkel. Di sudut tempat bayang-bayang bertemu, banyak pria kokoh dan kuat berbaring, tidur dengan nyaman, mereka jelas sangat lelah. Delapan puluh set monster yang telah selesai diam-diam berdiri di halaman kosong, mereka belum dicat, keburukan mereka menutupi setiap inci tubuh mereka seperti bekas luka, tidak ada tepi halus pada mereka, permukaan kasar mereka memperlihatkan duri di seluruh, membuat mereka terlihat sangat jelek dan kuat. Tetapi di bawah suara pemotongan yang menusuk telinga, dan di bawah aura cahaya yang berkedip-kedip, para monster berdiri di sana dengan tenang tanpa mengeluarkan suara, ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba merasuki pikiran He Ji Woo, menyebabkan dia menjadi dingin. Di bengkel ke-45, itu adalah pemandangan yang sama persis, tata letak yang sama persis, di jalan ini dengan bengkel, ini adalah kali ke-45 dia melihat hal yang sama persis. Di papan logam bengkel, tertulis bengkel jalan utama No. 45. Seluruh tubuh He Ji Woo terasa sangat dingin. Tiba-tiba, dang, suara bel terdengar di seluruh kota. Semua insinyur mesin yang sedang tidur semua bangun, dan melompat. Apakah sudah waktunya sial? Jika saya tahu, saya tidak akan tidur. Cepat hitung, berapa banyak yang kita buat. 85 dari mereka? Tidak-tidak, 87 set. Apakah gerbongnya sudah siap cepat memuatnya? Jangan buang waktu. Koma-koma, semua insinyur mekanik ini dengan kikuk mulai memuat monster ke gerbong yang memenuhi jalan, mereka semua penuh dengan kegembiraan, dan pembuluh darah terlihat di dahi mereka. Wajah mereka tertutup minyak dan debu, membuat mereka terlihat seram dan jelek seperti para monster. Gerbong yang khusus digunakan untuk memuat barang sangat sederhana dan kasar tanpa atap, hanya pagar untuk mencegah barang jatuh. Satu demi satu, monster jelek dimuat dengan rapi di gerbong, seperti tentara yang bersiap untuk berperang. Para insinyur mekanik semua berteriak keras, mereka sangat bersemangat saat mereka duduk di bahu para monster. Pindah, saatnya menyerahkan barang. Jalan yang awalnya kosong tiba-tiba menjadi ramai dengan aktivitas, kemunculan tiba-tiba dari gerbong yang tak terhitung jumlahnya seperti banjir yang menyembur ke kota. Heijiu tenggelam oleh jumlah gerbong, dia bingung tidak tahu harus berbuat apa. Di pagoda yang tinggi di pangkalan, pipa mengamati aktivitas ramai dari gerbong yang begelombang mengalir dan memenuhi jalan-jalan dari atas, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan dan emosi. Tuhan, mungkin Anda secara tidak sengaja menciptakan semua ini, tetapi permintaan Anda akan selalu menjadi trompet kami, tekad Anda akan menjadi kemuliaan kami, kemanapun pedang Anda mengarah, akan menjadi tempat kami semua akan berjuang untuk Anda. Kami akan selamanya berjuang bersamamu. Ekspresi pipa berubah tegas pada gerbong tak berujung yang mengalir masuk. Tang Tian yang baru saja kembali ke Three Spirits City dihentikan oleh seseorang. Kamu ingin ikut denganku ke galaksi suci-suci Tang Tian memandang Skru yang berdiri di depannya dengan kaget, dia benar-benar kabur dari situasinya. Eh, apa yang terjadi? Ya, saya lebih jelas tentang bagaimana monster harus terlibat dalam pertempuran daripada mereka. Skru berkata tanpa menghindari tatapan Tang Tian. Tidak mungkin, Tang Tian menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa ini? Jika Paman Bing tahu bahwa aku membawa Skru ke medan perang, dia pasti akan mengambil nyawaku. Skru menatap lurus ke arah Tang Tian, wajah pucatnya mengungkapkan ekspresi tenang meskipun saya tidak ingat apa-apa, mungkin karena waktu yang lama telah berlalu, semua ingatan saya hilang, dan hanya emosi saya yang tersisa. Jika bahkan dengan aliran waktu yang lama, emosi ini tidak hilang, saya percaya bahwa itu adalah bagian terpenting dari hidup saya. Tang Tian membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Hidup saya rusak parah, ingatan saya kosong, dan hanya emosi ini yang ada dalam diri saya, saya percaya bahwa itu mencoba mengingatkan saya tentang tujuan hidup saya. Dia membungkuk pada Tang Tian aku mohon. Tang Tian tidak tahu bagaimana dia berakhir di tempat Sai Lei, dia masih tercengang, kata-kata yang dikatakan Skru telah berdampak terlalu besar padanya. Apakah kamu baik-baik saja Sai Lei memandang Tang Tian dengan prihatin, dia memperhatikan bahwa Tang Tian bingung. Tang Tian terbangun seolah-olah dia dalam mimpi dan segera berbicara ya, bagaimana persiapan untuk monster. Apakah kamu tidak percaya pada kekuatan kami? Sai Lei mengangkat alis dan menatap Tang Tian dengan sedikit jijik, di mana pipa terkekeh di sampingnya. Bukankah kita sedang terburu-buru Tang Tian tidak malu sama sekali, dan menarik wajah ke arahnya. Sai Lei membawa Tang Tian ke sebuah pintu, dan berkata dengan sedih dorong pintunya dan kamu akan mengerti. Tang Tian kaget, pintu ini sepertinya familiar, eh, bukankah ini mengarah ke... Dia tanpa sadar membuka pintu. Cahaya yang familiar membanjiri pandangannya, pintu perunggu yang berdiri di kejauhan tetap megah seperti sebelumnya, dan teriakan dari masa lalu, sprint dan sosok berlari tanpa henti dari masa lalu, bahkan debu dan keringat dari masa lalu, hari membanjirinya. Satu demi satu, set monster perunggu jelek dan menyeramkan berdiri di bawah cahaya, diam-diam menempati setiap inci ruang di tempat latihan. Sejauh yang dia bisa lihat, setelah benua beladiri yang terhormat menyatukan beberapa benua di wilayah barat, nama awal benua dihapus, dan dipuji sebagai wilayah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa semua orang terbiasa dengan nama benua, dan bahkan orang-orang benua beladiri yang terhormat terlalu terbiasa dengannya, sangat sedikit orang yang menggunakan istilah wilayah, tetapi kadang-kadang akan ada laporan yang akan menulis istilah wilayah. Benua beladiri yang terhormat sangat luas, area timur dan tengahnya adalah area yang paling sibuk, sedangkan barat adalah yang paling tandus. Benua lapangan putih terletak di area paling barat dari benua beladiri yang terhormat, di mana semua orang tahu itu besar. Tapi, wilayah barat tidak bisa dibandingkan dengan wilayah timur dan tengah, tetapi karena mineralnya yang melimpah, ada beberapa bisnis yang berinvestasi ke industri pertambangan di benua lapangan putih. Benua lapangan putih menjadi benua pertambangan yang khas. Tambang dan gua biji ditemukan di mana-mana dengan distribusi yang tersebar, dan kadang-kadang, kapal penambangan akan datang dan pergi. Hanya urat skala besar yang akan memiliki kam skala besar, tetapi investasi yang dibutuhkan sangat besar, dan hanya bisnis yang kuat yang mampu melakukan investasi semacam itu. Kelompok penambang yang mengendarai kapal pertambangan skala kecil seperti pemburu, lebih sering terlihat, karena mereka mencari biji skala kecil di hutan belantara untuk diekstraksi. Kelompok penambang tidak banyak, sekitar 10 orang. Entah mereka memiliki beberapa kemampuan unik, jika tidak, kemampuan bertarung mereka agak tinggi. Mereka berada di hutan belantara, dan tidak berada di dalam kota yang aman. Perkelahian dan pencurian adalah hal biasa. Dan menggali biji berharga akan menarik orang lain di jalur yang sama yang mengingini mineral, sedemikian rupa sehingga beberapa kelompok penambang ini akan bertindak bersama seperti bandit untuk menjarah barang rampasan. Setelah bekerja di garis ini untuk jangka waktu tertentu, siapa yang tidak akan membunuh sebelumnya. Beruntung bagi mereka, manfaat dari penambangan itu bagus, jika mereka menemukan biji berharga, sebuah kapal biji bisa ditukar. Untuk kekayaan, memungkinkan mereka untuk makan dengan baik selama beberapa tahun. Inilah sebabnya mengapa terlepas dari risikonya, banyak orang masih akan datang untuk bekerja. Satu kapal penambangan perlahan terbang di langit di atas hutan belantara, itu adalah kapal penambangan skala kecil dengan panjang kurang dari 30 meter. Lambungnya lusuh dan rusak, yang membuatnya sangat jelek, sebagian besar kapal digunakan untuk memuat dan mengisi kembali biji. Jika menghadapi bahaya, orang-orang di kapal dapat meninggalkan kapal tanpa ragu-ragu dan melarikan diri. Raid berdiri di haluan, saat kapal terbang sangat lambat dan tenang. Matanya menyala dengan cahaya putih, dan setelah beberapa saat, dia berbicara kepala kanan 30 derajat. Kapal penambang perlahan berbelok ke arah yang diberikan oleh Raid, dan setelah terbang sejauh 5 kilometer lagi, Raid tiba-tiba berteriak berhenti. Kapal penambang berhenti, dan orang-orang di dalamnya melompat ke tambang hitam. Sial, kami terlambat satu langkah, itu sudah digali oleh orang lain. Semua anggota mulai memarahi, mereka dipenuhi dengan kekecewaan, tetapi tidak berlebihan. Permukaan dangkal biji yang terkubur di dalam tanah mudah ditemukan, dan bukan hal aneh bagi orang lain untuk menemukannya terlebih dahulu. Di hutan belantara yang luas, ada segala macam gua biji di mana-mana, dan beberapa bahkan telah dibangun selama beberapa ratus tahun. Tambang yang ditinggalkan ditumbuhi rumput liar dan rumput, beberapa menjadi kolam, dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi terpisah dari alam lagi. Wright tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menatap gua biji, cahaya putih di matanya menjadi semakin terang. Setelah melihat itu, semua orang diam. Meskipun Wright masih muda, dia adalah pencari biji yang baik, bahkan kapten yang berpengalaman selalu memuji Wright. Mereka dapat memperoleh keuntungan yang baik berkat Wright sendiri. Cahaya putih di mata Wright adalah teknik bela diri yang unik. Glimmer Eyes, yang bisa dibeli seharga 1 juta Lite Coins dari Arthur City. Glimmer Eyes, Wright tidak dibeli, tetapi diajarkan oleh kakeknya. Dikatakan bahwa kakeknya telah membantu seorang tetua klan, dan mendapatkan kepercayaannya. Ketika kakeknya sehat, keluarganya berkembang. Tapi setelah kakeknya meninggal dalam kecelakaan, keluarganya secara bertahap menurun. Glimmer Eyes termasuk dalam teknik bela diri secerca, dan dikatakan bahwa beberapa tetua klan dari benua bela diri yang terhormat telah secara khusus menelitinya untuk memberi manfaat bagi yang lain. Teknik bela diri secerca ini dipuji karena manipulasi mereka yang cermat atas energi, yang membuka gaya teknik bela diri yang sama sekali baru di galaksi suci-suci. Ada banyak jenis teknik glimmer martial dengan sistem yang rumit, yang sebenarnya dirilis oleh para petinggi ke publik tetapi sangat sedikit yang melatihnya. Ada banyak alasan untuk itu. Pertama, itu mahal. Kedua, itu terlalu berbeda dari gaya teknik bela diri saat ini, meskipun biasanya akan menyebabkan mata seseorang menjadi cerah, itu tidak dapat berasimilasi menjadi tentara, sehingga membatasi penggunaan seniman bela diri. Semua teknik bela diri secerca sangat rumit, dari yang sederhana hingga yang mendalam, ada teknik tingkat rendah hingga tinggi, membentuk sistem yang sangat besar. Ada banyak teknik bela diri yang buruk dan bagus yang bercampur di dalamnya, dan poin utama dari banyak dari mereka benar-benar lucu, seperti menghemat energi. Di galaksi suci-suci di mana energi sangat padat, alasan konyol untuk menghasilkan segala macam teknik adalah sesuatu yang semua orang anggap tidak ada gunanya. Dan karena keraguan inilah yang menghambat perkembangan teknik bela diri secerca. Wright tahu lebih banyak tentang itu daripada yang lain, dia tahu bahwa teknik bela diri secerca bukanlah apa yang dibuat oleh para tetua klan, tetapi berasal dari latar belakang yang lebih misterius. Dia selalu bekerja keras dalam pelatihan glimmer ice, tekun tanpa henti, memungkinkan dia untuk mengamati gelombang energi yang halus. Tapi dia diharuskan untuk fokus dan membuang semua gangguan lainnya, sehingga tidak berguna dalam pertempuran dan dianggap sebagai kemampuan yang lemah. Sampai dia pergi untuk tambang pertamanya, apakah dia tiba-tiba menyadari bahwa gelombang energi dari permukaan tanah entah bagaimana berhubungan dengan bijih, apakah dia tiba-tiba menyadari bahwa mata berkilau miliknya dapat digunakan. Wright saat ini dikenal secara lokal. Menggali di sini. Kata-kata Wright menyebabkan semua orang waspada, tanpa mengatakan apa-apa, anggota yang kuat dan kokoh semua melompat ke dalam gua bijih. Kelompok mereka menyala dengan cahaya putih terang, dan pria yang memimpin, yang menyerupai beruang salju, tiba-tiba menurunkan dirinya dan diam-diam meletakkan telapak tangannya di atas lapisan batu yang kokoh. Ci, lapisan batu bergetar, dan bubuk batu halus mulai berjatuhan. Anggota lain menggerakkan kedua lengannya, wuss, bubuk batu halus kecil dikendalikan ke atas seolah-olah badai telah bertiup, berubah menjadi naga hitam, bubuk batu halus terbang melalui lengan pria itu dan terbang keluar dari lubang. Mereka menyadari bahwa ada jalan setapak yang mengarah ke lubang besar 20 meter, di mana dindingnya dipotong oleh apa yang tampak seperti pisau. Semua orang segera melompat ke dalam lubang, dan para penambang mulai menggali tanpa ragu-ragu. Mereka bergerak dengan koordinasi yang ekstrim, dalam sekejap mata, mereka masuk lebih dalam 100 meter. Ketika garis panjang kristal biru muncul dalam penglihatan mereka, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Set blue topas, itu adalah jenis kristal mahal, dan dapat digunakan untuk melebur logam dan memperkuat lambung kapal perang dan hal-hal lain, dan dapat dengan mudah dijual. Meskipun urat bijihnya tidak besar, tetapi dengan perkiraan paling konservatif, itu bisa menghasilkan 70 kubus aneh set blue topas. Itu sangat berharga. Semuanya, bergerak dengan hati-hati. Kapten tidak bisa tidak mengingatkan semua orang, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan menepuk raid aturan lama yang sama, Anda mendapat potongan 20%. Wajah raid juga menunjukkan kegembiraan, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dapat menggali set blue topas. Semua anggota mengeluarkan peralatan mereka sendiri dan benar-benar berbeda dari cara mereka menggali sebelumnya. Mereka menjadi sangat berhati-hati, takut merusak set blue topas. Perfect set blue topas adalah 20 kali harga pecahan dari set blue topas, jadi semua orang harus berhati-hati. Untungnya, mereka semua adalah veteran berpengalaman, mereka menggali dengan sangat mahir, dan dalam waktu setengah jam, semua set blue topas dipotong dengan hati-hati dan dipindahkan ke kapal penambangan. Ketika raid memeriksa sekali dan mengumumkan bahwa mereka tidak mengabaikan set blue topas lagi, semua orang menangis kegirangan. Tepat pada saat itu, tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada seribu kuda berlari. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Wajah kapten berubah, jika orang lain melihat set blue topas, itu akan menyebabkan banyak orang mencoba menjarah mereka. Dia berteriak semua orang di kapal sekarang. Kami pergi. Wajah semua orang berubah, dan dengan canggung melompat ke atas perahu. Dengan kecepatan tercepatnya, kapal penambang terbang ke arah lain. Gemuruh, gemuruh. Tanah terus bergetar semakin keras, artinya jarak di antara mereka terus mendekat. Wajah kapten menjadi mengerikan, dia menyesal tidak memilih kapal penambangan yang lebih cepat. Wajah raid pucat pasi, dia sudah lama berada di antrean, dan dia telah melihat bagian pertarungannya sendiri, tetapi dia belum pernah menemukan gerakan sebesar itu sebelumnya. Apa itu? Binatang buas. Jika itu adalah kelompok penambangan lain, penerbangan kapal sangat tajam dan cepat, suaranya bernada tinggi dan terdengar lebih seperti jeritan, tetapi gerakan di depan mereka benar-benar monster besar dibandingkan dengan kapal lain. Suara gemuruh yang keras menghantam jantungnya, lalu tiba-tiba dia melihat batu-batu di tanah melompat karena getarannya hingga setinggi setengah meter. Semua anggota di sekitarnya melihat ke arah suara dengan ekspresi ketakutan. Apa yang paling ditakuti manusia adalah yang tidak diketahui. Suara gemuruh semakin keras, pihak lain semakin dekat dan dekat. Kapten yang berpengalaman tidak bisa lagi membiarkan kapal melarikan diri, dia mengeluarkan senjatanya dan meraung besiaplah untuk pertempuran. Dia tidak tahu apa itu, tetapi rasa bahaya yang kuat membuatnya membuat keputusan yang tepat. Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, garis perunggung muncul di kejauhan. Raid yang berlatih glimer ice memiliki mata yang paling tajam, dan dia segera berteriak itu adalah senjata mekanik. Senjata mekanik, mata kapten mengerut, orang benua emas. Adegan berikut membuat teriakannya tidak terdengar. Senjata mekanik yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuruni gunung seperti tsunami yang memancar. Uncak gunung yang terbuka langsung ditenggelamkan oleh banjir perunggu begitu saja. Mereka akhirnya mengerti dari mana keributan itu berasal. Banjir perunggu yang mengerikan melonjak ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan, begitu cepat sehingga menyebabkan semua orang tercengang. Jarak antara kedua belah pihak terus menjadi lebih kecil, memungkinkan mereka untuk melihat senjata mekanik dengan jelas. Mereka belum pernah melihat senjata mekanik yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Mereka memiliki sosok yang gemuk dan gemuk tanpa rasa keindahan. Mereka dibuat sangat jelek, tanpa cet, kelabang jelek seperti tubuh terbuka tanpa pengotongan dan duri yang tepat di sekelilingnya, tampak ceroboh dan pekerjaan kasar yang mengabaikan kualitas. Tetapi, bahkan dengan batu-batu besar yang menghalangi jalan mereka, mereka bahkan tidak repot-repot menghindari atau melompatinya, tetapi langsung menabrak mereka. Batu-batu raksasa itu hancur seperti bola pimpong, langsung terbang ke langit dan membentuk busur, menghantam keras beberapa ratus meter jauhnya. Batu-batu besar yang jatuh ke tanah akan bertemu dengan banjir perunggu lagi. Serangan terus-menerus menyebabkan batu-batu besar meledak. Monster-monster mengerikan dan menyeramkan akan bergegas keluar dari bebatuan yang hujan. Kepala semua orang tersapu bersih dari darah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Banjir perunggu tak terbendung, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Tangan Wright diikat dalam simpul mati, tali hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui sangat kuat, terlepas dari bagaimana dia mencoba melepaskannya, itu sia-sia. Di sisinya, anggotanya yang lain juga diikat dan meringkuk bersama di kapal penambangan. Beberapa senjata mekanik menatap mereka seperti harimau mengawasi mangsanya, jika mereka membuat gerakan aneh, mereka akan diserang. Wright diam-diam mengamati senjata mekanik, senjata mekanik memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan senjata tema mekanik dari benua emas yang dia ketahui. Di wilayah timur, senjata mekanik benua emas memiliki gaya yang teliti dan dibuat dengan kualitas unggul, dan tidak pernah kasar dan ceroboh seperti yang ada di depannya. Mereka benar-benar terlihat terbuat dari bahan acak yang disatukan, ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata mekanik yang benar-benar jelek. Kalian siapa? Wright tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada yang peduli dengannya, seolah-olah beberapa senjata mekanik tidak mendengarnya sama sekali. Mata mereka terpaku pada Zhong Li Bai yang telah kembali, mereka takut membuat gerakan sekecil apapun yang akan menarik perhatian bos Zhong, yang benar-benar mencari kematian. Tidak teratur dan tidak disiplin adalah karakteristik bandit, dan bagi mereka untuk mendengarkan dan patuh adalah tugas yang sangat sulit. Tetapi bahkan orang yang paling jahat pun akan memiliki iblis mereka, dan bertemu dengan Zhong Li Bai, seseorang yang bahkan lebih licik dan tanpa emosi daripada mereka, semuanya dikendalikan. Meskipun Zhong Li Bai adalah kartu liar, dia masih seseorang dari akademi tradisional, dan memandang disiplin sebagai sesuatu yang mendasar. Dan setelah diejek oleh Nikiyu, hati Zhong Li Bai dipenuhi dengan api yang jahat, sehingga ketegasannya terhadap pasukannya telah mencapai tingkat yang sangat rendah. Wright dan Kapten saling memandang, keduanya diliputi oleh keterkejutan pada pemandangan di depan mereka. Mereka sebelumnya mengira bahwa mereka telah bertemu dengan bandit dari benua emas, hanya untuk menyadari. Zae bahwa bandit jauh dari normal, karena bagaimana mungkin bandit begitu ketat dan disiplin. Zhong Li Bai mengendalikan monster itu, bergemuruh ke depan saat dia melakukan perjalanan pulang pergi untuk memeriksa daerah itu. Apa yang dia kendalikan adalah Raja Monster, yang secara pribadi diciptakan oleh Sai Lei, yang menggunakan banyak paduan baru, dan kemampuan serta daya tahannya jauh melampaui monster. Seluruh tubuh hitamnya dengan perawakannya yang kekar tampak sangat padat dan kuat, dan mata merahnya yang berapi-api menyatakan kepada dunia bahwa itu adalah monster yang sangat berbahaya. Zhong Li Bai sangat mengagumi Raja Monster, karena cara bertarungnya sangat cocok dengan seleranya. Serangannya yang tak terbendung dan kualitasnya untuk bentrokan langsung, luar biasa sampai kecanduan, membuatnya puas dan tidak bisa meninggalkannya. Dia mengjilat bibirnya dan mengendalikan Raja Monster, mengambil langkah besar saat dia berjalan menuju kapal. Dia menatap para tawanan di kapal saya hanya perlu satu pemandu, mengubur sisanya. Wosh, semua wajah tawanan di kapal berubah, dan mereka menjadi gempar. Wright mengatupkan giginya dan berdiri. Tuan, pasukan Anda sangat kuat dan kuat dan sangat besar, Anda akan membutuhkan lebih banyak pemandu. Di benua lapangan putih, kita mengenal setiap gua tambang, termasuk setiap kota. Guru, biarkan kehidupan kecil kami bekerja untuk Anda, sebagai ganti hidup kami. Wright berbicara dengan hormat namun tidak kehilangan arah, menyebabkan Zhong Li Bai agak terkejut, dan dia menilai Wright yang kurus kering itu lagi. Untuk dapat mempertahankan ketenangannya pada saat seperti itu tidaklah mudah. Para tawanan lainnya tetap diam, kata-kata Wright membuat mereka melihat sedikit harapan untuk hidup. Itu akan tergantung pada apakah kalian layak untuk dibiarkan hidup. Kata-kata Zhong Li Bai dipenuhi dengan ketidakbahagiaan apa kota terdekat dari sini. Wright tidak bertele-tele dan berkata Tuan, itu akan menjadi kota Arter. Zhong Li Bai mengjilat bibirnya aku butuh kapal perang, bocah, apakah kamu punya ide untuk memberitahuku? Pikiran Wright bekerja dengan cepat dan hampir tanpa ragu-ragu, dia menjawab The Daylight City dan Red Soil City. Anda dapat membeli kapal perang di sana, kapal penambangan kami berasal dari salah satu dari dua tempat itu. Zhong Li Bai mencibir kami tidak punya uang. Hati Wright bergetar, dia memarahi dalam hatinya, mereka benar-benar bandit rendahan, tetapi tidak ragu untuk berbicara kalau begitu kita hanya bisa pergi ke Daylight City, selain beberapa bisnis yang menjual kapal perang, kapal perang Daylight Army adalah juga berlabuh di sana. Bagus sekali, saya suka orang yang cerdas, saya harap kalian semua secerdas dia. Nada bicara Zhong Li Bai acu tak acu, tetapi niat membunuh membuat mereka semua gemetar. Zhong Li Bai menggendong Wright dan berbalik untuk pergi. Kembali ke barak, Zhong Li Bai hendak melapor ke Tang Tian, ketika memasuki ruang konferensi, dia dihujani kutukan. Ini standarmu, sungguh sia-sia monster berada di tanganmu, aku belum pernah bertemu seniman bela diri mekanik berkualitas rendah seperti itu dalam hidupku sebelumnya. Jika aku jadi kamu, aku akan menemukan beberapa tahu dan memukul kepalaku sampai mati. Serangan macam apa itu ini benar-benar kotoran guk-guk. Koma titik-titik, Zhong Li Bai dipukul oleh kutukan dan omelan, menyebabkan kemarahan lahir di dadanya, dan jejak niat membunuh menyebar tak terkendali, tetapi ketika dia melihat siapa pria yang memarahinya, dia segera bergetar, dan tangannya berada di belakang punggungnya, saat dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Screw benar-benar marah, dan dimarahi selama 10 menit penuh sebelum berhenti. Zhong Li Bai mempertahankan front yang sangat patuh. Ketika skru baru saja datang, dia mengabaikannya, tetapi ketika menyadari bahwa skru adalah pencipta monster, sikapnya terhadapnya berubah 180 derajat. Ketika dia mendengar dari tangtian tentang apa yang telah dialami skru, dia menerima kejutan besar. 10 ribu tahun sudah cukup untuk menyebabkan logam merosot, dan gunung-gunung dan sungai-sungai menghilang, namun itu tidak bisa memadamkan keyakinan akan semangat yang hancur. Dia adalah seorang pejuang sejati. Wajah semua orang terhadap skru adalah salah satu rasa hormat, bahkan Zhong Li Bai, seorang pria yang sombong dan tak terkendali, memiliki rasa hormat terhadap skru. Yang membuatnya semakin tunduk pada skru adalah bahwa skru langsung menunjukkan kepadanya, seorang pria yang beralih ke profesi yang tidak dilatihnya, apa profesionalisme sejati di bidang teknik mesin. Taktik yang dia buat sendiri, semuanya dievaluasi oleh skru dan diubah total. Intinya adalah bahwa setiap perubahan memiliki tujuan yang ekstrim. Bahkan Nikiyu akan selalu berlari dan dengan hormat duduk di samping dan mendengarkan seperti seorang siswa. Ketika skru selesai memarahi, Zhong Li Bai kemudian mengangkat kepalanya, dan berbicara seperti balon kempis serangan ini bisa dikatakan cukup baik untukku. Cukup baik-baik saja skru memiliki ekspresi ejekan satu serangan, dan tiga orang terluka. Oh, alasan rekan satu tim mereka sendiri menginjak-injak mereka, kamu menyebutnya cukup baik-baik saja. Nikiyu tertawa, wajah Zhong Li Bai memerah, dia sangat malu sehingga dia sangat ingin menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Sejak dia masuk, Wright tercengang. Itu adalah serangan yang menakutkan, tetapi dianggap sebagai kegagalan bagi orang-orang ini melihat ekspresi malu Zhong Li Bai. Untuk beberapa alasan, Wright merasakan niat dingin melompat dari bawah kakinya. Nikiyu melirik Wright, lalu terbatuk Tuan sudah pindah, dia menuju ke kota Tanah Merah. Setelah memikirkan hal itu, Nikiyu juga mengalami sakit kepala, Master suka melompat lebih dulu dari yang lain. Meskipun ada banyak pengawal di sisinya, dan dengan kekuatan pribadinya sendiri, tetapi sebagai Tuan dan Raja, dia tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Nikiyu yang sangat berhati-hati merasa bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka dapat menyelesaikan semuanya dengan aman. Tuan sudah pergi ke kota Tanah Merah Mata Zhong Li Bai terbuka lebar. Betul sekali, Nikiyu menjawab guru mengklarifikasi. Benua Whitefield memiliki dua tempat yang memiliki kapal perang, satu adalah Dailight City dan yang lainnya adalah Red Soil City. Kapal perang Dailight City sebagian besar dikendalikan oleh tentara lokal mereka. Guru berkata bahwa masalah ini akan diserahkan kepada Anda. Tuan sedang menuju ke kota Tanah Merah untuk melihat apakah dia dapat membeli beberapa kapal perang. Beli kapal perang? Zhong Li Bai tampak ragu. Iya, orang-orang mengatakan bahwa guru berpengalaman dalam aspek ini. Nikiyu mengubah topik Dailight City adalah kota utama Whitefield Kontinen, dan juga merupakan kota yang paling berkembang di Whitefield Kontinen. Tentara siang hari yang ditempatkan di sana relatif kuat, poin pentingnya adalah mereka sangat berhati-hati. Saya sarankan menunggu guru kembali, maka kami akan mengubah rencana kami. Zhong Li Bai tahu bahwa Nikiyu tidak berbicara membabi buta. Karena ada banyak kelompok penambangan yang tersebar di hutan belantara, kelompok penambang menjadi penjaga alami. Selama ada berita, itu akan segera dilaporkan ke kota terdekat. Ini membuat penyebaran berita di benua putih menjadi sangat cepat, dan Arthur City, yang paling dekat dengan mereka, kemungkinan besar mendapatkan berita dari mereka. Karena mereka maju begitu berani dengan momentum yang mengejutkan, orang-orang dari jauh kemungkinan besar akan memperhatikan mereka. Jika mereka pergi ke Daylight City, mustahil untuk tidak ditangkap oleh musuh. Yang paling membuat mereka khawatir bukanlah Daylight Army, tetapi kelompok penambangan. Selama benua lapangan putih bertemu dengan pasukan bandit besar, mereka akan mempekerjakan kelompok penambang untuk melawan musuh. Kelompok penambang itu sendiri relatif kuat, dengan pengalaman dalam pertempuran, menambahkan bahwa mereka sangat akrab dengan alasan, jika ada banyak dari mereka, itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Mengetahui bahwa kalimat terakhir Nikiyu tidak langsung, Zhong Li Bai mendengus tanpa ragu ini hanya sebuah kota. Pasukan yang terluka karena serangan pasti akan membuat orang khawatir. Kata Nikiyu dengan tenang. Zhong Li Bai menjadi marah kamu ingin bertarung. Ride tercengang. Screw tidak repot-repot mendengarkan pertengkaran mereka berdua, matanya langsung tertarik pada hadiah perang yang telah dikirim. Kristal biru dipotong menjadi kotak yang sempurna, dan berkilau dan mempesona. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Seth Blue Topaz, tetapi sebagai kepala insinyur mesin Southern Cross Army, yang telah melihat banyak material dan telah bereksperimen dengan semuanya sebelumnya, dia memiliki intuisi yang tajam terhadap material baru. Apa ini? Screw tiba-tiba angkat bicara dan menyela keduanya. Zhong Li Bai menoleh dan terkejut Seth Blue Topaz, mereka adalah produk yang ditambang secara lokal. Kami membutuhkannya. Screw tiba-tiba berkata, matanya berbinar mereka bisa memperkuat monster. Tang Tian dan kelompoknya pertama kali tiba di Arter City, yang merupakan tempat yang harus mereka lalui untuk mencapai kota Tanah Merah. Ketika Tang Tian melihat Arter City, dia terkejut. Arter City kusam, dinding hitamnya terlihat sangat tebal. Tapi sepertinya itu menurun, dibandingkan dengan kota-kota berkembang di Aliansi Selatan, Arter City tampak seperti kota kecil biasa. Tetapi setelah memikirkan lokasi Arter City, Tang Tian agak mengerti mengapa. Kelompok penambang sering keluar masuk, dan seringkali tidak terkendali dan arogan, menyebabkan pertempuran sering terjadi. Dan ada banyak bandit yang tinggal di daerah itu, menyebabkan Arter City meninggikan temboknya, tanpa pos pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Arter City adalah kota pertambangan yang khas, di mana profesi yang paling umum dan berkembang terkait dengan pertambangan Andores. Pembelian dan penjualan mineral leburan adalah pilar utama kota. Sangat jelas setelah Tang Tian memasuki kota. Di kedua sisi jalan ada banyak pabrik peleburan dengan tungku merah menyala yang mengaduk logam cair, yang merupakan pemandangan yang sangat akrab bagi Tang Tian. Itu adalah replika kecil dari Three Spirits City, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada senjata mekanik di jalan. Benua Beladiri yang terhormat dan Benua Emas berada di timur dan barat, dan mereka berada di paling barat Benua Beladiri yang terhormat, mereka sangat jauh dari Benua Emas. Semua bengkel memiliki logam lebur dan bijih yang ditempatkan dengan rapi. Kadang-kadang, kapal penambang akan berlabuh di halaman belakang bengkel dan menuangkan logam dan bijih yang belum dipotong dengan rapi ke belakang. Itu benar-benar berbeda dari hutan belantara yang tandus, kota Arter ramai dengan aktivitas. Namun tidak banyak warga yang tinggal di sana, karena mayoritas dari mereka adalah anggota yang terkait dengan industri pertambangan. Wen Kang sangat tajam, dan selama Tang Tian mengungkapkan minat pada sesuatu, dia akan memperkenalkannya. Kelompok Tang Tian tidak terlihat mudah diprovokasi, sehingga orang-orang di jalan memberi jalan bagi mereka. Wen Kang, kamu masih punya nyali untuk datang ke Arter City. Suara seram terdengar dari sisi lain jalan, seorang lelaki kuat yang dipenuhi tato di sekujur tubuhnya membawa sekelompok orang dan menghentikan Tang Tian dan yang lainnya. Tatapannya mendarat di Wen Kang, yang dipenuhi dengan api. Wajah Wen Kang memucat. Tatapan pria kuat itu menjauh dari Wen Kang dan menoleh ke Tang Tian, dan tahu bahwa Tang Tian adalah bosnya. Dia skeptis, bukankah Wen Kang seharusnya berada di benteng domain dosa mengapa dia menemani orang-orang di sini. Mungkinkah mereka adalah tamu dari tentara Wu Suan? Tapi dia sama sekali tidak takut pada tentara Wu Suan, membandingkan pendukung, Wu Suan kurang dibandingkan dengannya. Dia mengukur Tang Tian, dan tidak bisa melihat apapun darinya. Tetapi ketika tatapannya melewati orang-orang di sekitar Tang Tian, hatinya bergetar. Apakah ada masalah teman? Ji Zae menyipitkan matanya dan melangkah maju. Pria tegap dan anak buahnya merasakan niat dingin menyapu mereka, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh ular berbisa di bayang-bayang. Aura Ji Zae menjadi dingin, bila penyihir di tangannya menjadi lebih merah, menjadi lebih menyihir. Pria tegap itu mendengu sekalian ingin mengeluarkan kepalamu untuk orang menyebalkan ini dia berhutang cukup banyak uang. Kekuatan yang dipancarkan Ji Zae membuatnya merasa takut. Fu Zheng Zi kemudian bertanya kepada Wen Kang berapa banyak uang yang kamu berhutang padanya. Wajah Wen Kang pucat pasi, itu adalah hal yang paling dia khawatirkan. Ada saat di mana mereka akhirnya memperoleh kesempatan untuk bersenang-senang dan meninggalkan benteng Domendosa, dan saat kembali, dia melewati kota Arter, dan memutuskan untuk berjudi sedikit, setelah kehilangan sejumlah uang, dia meminjam lebih banyak, tetapi dia tidak melakukannya. Mengharapkan dirinya kehilangan segalanya, karena takut, dia melarikan diri di tengah malam kembali ke benteng. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak akan pernah berani pergi ke benteng untuk meminta hutangnya. Tapi siapa yang tahu, Wen Kang tahu bahwa orang-orang di depan mereka akan membunuh tanpa berkedip, dia tidak berani menyembunyikan apapun, dan bergumam 50 ribu koin ringan. 50 ribu pria yang kuat itu mencibir itu adalah jumlah dasar, tambahkan bunga 20 ribu, dan kami akan menyebutnya genap. Wen Kang sudah gemetar seperti saringan. Pria kuat itu tidak ingin lebih banyak masalah muncul ke permukaan, dia hanya ingin uang itu kembali. Dia adalah pria yang berpengalaman, dan tahu bahwa orang-orang di depannya yang tidak dikenal tidak akan mudah tersinggung. Jika mereka datang dari dukungan besar, dia akan berada dalam masalah besar. Tidak jauh dari mereka, di sebuah gedung, seorang pria parubaya menatap dua kelompok yang saling berhadapan. Tatapannya terpaku pada pria yang memegang pedang merah tua yang melepaskan aura aneh, dan miliknya. Mata berkilat-kilat dengan ekspresi keinginan. Setelah bekerja di industri pertambangan selama bertahun-tahun, dia telah melihat dan menemukan segala macam logam dan material, matanya sangat tajam, dan dari pandangan pertama, matanya terkunci pada bilahnya. Itu adalah pedang dengan kehidupan. Dia belum pernah melihat senjata yang begitu menakjubkan sebelumnya, bahan macam apa yang harus digunakan untuk membuat pedang seperti itu betapa ajaibnya itu. Keinginan di mata tumbuh lebih dan lebih, dan napasnya menjadi lebih cepat. Mungkin aku harus meminta Ahkai untuk menyelidiki orang-orang ini. Pada saat itu, dia membuat keputusan, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan gelap, dan dia memanggil pelayan di sampingnya, dan menggumamkan beberapa instruksi. Fu Zhengzi memandang Tang Tian, yang mengangguk. Koin ringan di tangan mereka diperoleh dari para tawanan, mereka memiliki 2 juta koin awan, di mana mereka memperoleh paling banyak dari usuan. Karena itu bukan uangnya, Tang Tian tidak merasa sakit berpisah dengan uang itu. Tidak perlu menimbulkan masalah hanya untuk 20 ribu. Kami akan menerima, tambahan 20 ribu. Fu Zhengzi berkata dengan tenang. Tepat pada saat itu, seseorang mendatangi pria kuat, Ahkai, dan berbisik padanya. Wajah Ahkai segera tenang mengetahui dia mendapat dukungan, ketakutan yang menahan dalam dirinya tersapu, dia mendengus maaf, tapi itu tidak lagi dengan harga itu. Fu Zhengzi menjawab dengan main-main Oh, berapa harganya sekarang? Satu juta. Wajah Ahkai menunjukkan ekspresi senang, lalu menunjuk Jizeh dan pedang itu. Fu Zhengzi tertawa. Kamu ingin pedang ini Jizeh tersenyum pada Ahkai, itu bukan senyuman. Ahkai tidak takut apapun, dan berkata dengan angku itu benar, Tuan mudaku tertarik dengan pedangmu, jadilah cerdas. Sebuah aura cahaya merah-merah menyihir menyapu masa lalu. Kata-kata Ahkai terpotong, dia menjadi tercengang. Di lehernya, garis keturunan yang sangat ramping secara bertahap muncul, dan pada saat berikutnya, darah dimuntahkan. Pria tegap itu jatuh ke tanah dengan kepala melihat ke langit, matanya masih terbuka lebar, dia tidak dapat percaya bahwa pihak lain benar-benar berani bergerak. Tidak ada orang lain yang akan melakukan apapun. Jizeh berkata dengan sangat dingin, wajahnya yang tampan namun mempesona menjadi sangat suram. Dia bukan orang yang baik untuk memulai, sudah berjuang masuk ke daftar pembangkit tenaga di usia yang begitu muda, dia memiliki kesombongan sampai ke tulangnya, jadi bagaimana dia bisa mentolerir rasa malu dari beberapa guk-guk. Fu Zhengzi mengingatkannya jangan ubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Sebelum dia bisa selesai mengatakan apa-apa, sosok Jizeh sudah menghilang. Pihak lain tampaknya telah terbangun dari lamunan mereka, mereka meraung dan menerkam Jizeh. Wilayah Barat Arter City tidak pernah menjadi daerah yang baik dan damai. Untuk bertahan hidup di tempat ini, seseorang harus memiliki kekuatan sendiri untuk bertahan hidup, jika tidak mereka akan disapu bersih oleh orang lain. Semua orang di sisi Ahkai tidak lemah sama sekali. Sebelumnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa Jizeh akan berani bergerak, menambahkan bahwa pedang Jizeh terlalu cepat, mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Ahkai benar-benar terbunuh di depan mereka. Dan orang-orang di belakang Ahkai adalah pedagang Barat. Setelah memikirkan hukuman yang akan mereka terima, rasa takut segera menguasai hati mereka. Mereka semua adalah buronan dalam kehidupan mereka sendiri, dan pada saat itu, mereka meledak dengan aura cahaya, dengan mata merah, mereka menerkam Jizeh. Jizeh segera dalam bahaya. Energi benua medan putih jauh lebih padat daripada benua sunyi, dan dengan demikian orang-orang dari domain dosa melemah ke tingkat yang lebih besar. Mereka hanya menyentuh teknik tentang cara menggunakan laus untuk mengendalikan energi. Jizeh hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang luar biasa dan teknik pedangnya yang familiar untuk melawan kelompok itu. Aura pedang putih yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh jalan. Penghalang pertahanan toko-toko di jalanan diaktifkan, dan pemilik toko tampaknya tidak sedikitpun panik tentang situasi ini, karena mereka sudah lama terbiasa dengan pertempuran yang sering terjadi. Tapi dengan sangat cepat, orang lain menyadari keanehan pedang penyihir Jizeh. Terlepas dari seberapa kuat energinya, pedang itu mampu bertahan melawan mereka. Dan mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak ada gelombang energi yang datang dari tubuh Jizeh sama sekali. Itu berarti dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasar untuk menahan energi. Pedang ini, semakin banyak orang tertarik pada pedang itu. Pria parubaya di gedung seberang jalan telah memutuskan untuk mengambil pedang itu. Aku bertanya-tanya dari mana orang kampung ini berasal untuk membawa harta karun seperti itu dan mengirimkannya kepadaku. Itu benar-benar terlalu mudah. Mereka semua tidak memiliki gelombang energi sama sekali. Udik desa ini benar-benar naif. Mereka berpikir bahwa mereka dapat tinggal di Arthur City hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar. Situasi Jizeh benar-benar sulit. Kekuatan musuh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Dan sepertinya ada beberapa pola unik menuju kemajuan dan kemunduran mereka. Dia memikirkan apa yang guru katakan sebelumnya. Galaksi suci-suci memuja tentara sebagai kekuatan nomor satu dan ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya. Bahkan warga juga tahu koordinasi. Keadaan pikiran Jizeh sangat tenang. Dia tidak panik meskipun dalam situasi yang sulit. Meskipun kekuatan laus terpengaruh, kekuatan fisik tetap bebas digunakan. Dipenuhi dengan kekuatan fisik, gerakannya sangat mengerikan. Setiap kali dia terlihat seperti akan dipukul, dia akan menghindari serangan itu. Membunuh, musuh meraung. Sepuluh aura pedang lagi tiba-tiba meletus, dan menyelimuti jalan, mencegah Jizeh menghindar lagi. Mata Jizeh menjadi dingin, dia menurunkan tubuhnya dan menebas ke atas dengan bewi cinglet. Cahaya pedang yang sempurna menghasilkan aura yang sangat menyihir menebas salah satu aura pedang putih. Aura pedang putih itu menebas, tapi tubuh Jizeh bergetar, dia merasakan mati rasa di pergelangan tangannya. Mata Jizeh berbinar, aura pedang yang dibentuk oleh konvergensi energi agak kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia mengubah pedangnya ke tangan kirinya, dan bergerak maju secara tiba-tiba. Pria parubaya di gedung itu akhirnya mengalihkan pandangannya dari bewi cinglet ke pria muda di kerumunan, mencoba mencari tahu dari dukungan apa dia berasal. Untuk menjadi sangat muda dan memiliki begitu banyak penjaga, aku bertanya-tanya dari keluarga mana dia berasal. Tapi, apa bedanya? Mulutnya tiba-tiba membentuk senyuman dan dia berbicara bagaimana kamu melihatnya. Tanpa sadar, ada seorang pria tegap botak berdiri di sisinya. Pria tegap berkepala botak ini memiliki bekas luka dari atas alis kirinya hingga ke bawah di wajahnya, membuatnya terlihat sangat ganas. Pria kuat berkepala botak itu bernama Aodeng, dan merupakan pemimpin unit perlindungannya. Ketika Aodeng masih muda, dia memegang tanggung jawab sebagai seorang komandan, dan atasannya saat itu adalah Jiaya, salah satu dari lima jenderal besar benua bela diri yang terhormat. Karena cedera parah dalam satu pertempuran, Aodeng tidak punya pilihan selain dinonaktifkan, dan persaingan ketat terjadi untuk menggantikannya sebagai bawahan jenderal terkenal. Tetapi karena prestasinya yang mempesona, dia adalah sosok yang tidak ada yang berani mendekatinya, tetapi pria parubaya itu telah menghabiskan banyak kekayaan untuk dikunjungi secara pribadi. Aodeng tidak mengecewakan kepercayaannya, dengan bimbingannya, kekuatan unit perlindungan menjadi jauh lebih kuat daripada tentara reguler manapun. Mereka menemui banyak bandit yang seperti tahu melawan unit perlindungan. Pria parubaya itu sangat percaya pada Aodeng. Aodeng berbicara ke depan kekuatan fisiknya kuat, dan teknik pedangnya luar biasa. Pria parubaya itu terus bertanya menurutmu siapa yang akan menang. Aodeng pendekar pedang. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, lalu mengajukan pertanyaan lain jika unit perlindungan yang Anda pimpin, dapatkah Anda menang. Aodeng dalam sekejap, pria parubaya itu menunjukkan ekspresi puas. Chize bisa mendapatkan tempat di daftar pembangkit tenaga listrik di usia yang begitu mudah hanya dengan bertarung, dia memiliki banyak pengalaman bertarung yang sesuai dengan kemampuan bertarungnya. Dia berjuang keras dalam lingkaran serangan, tetapi secara bertahap, dia memahami kekuatan dan kelemahan seniman bela diri Sein Galaksi. Aura energi sangat kuat sampai-sampai mengejutkan, dan jika seseorang menahan serangan, orang itu pasti akan terluka. Tetapi bagi Chize, semua serangan mereka tampak menakutkan, tetapi mereka hanya meminjam kekuatan energi, dan teknik bela diri mereka sendiri memang begitu. Koordinasi galaksi suci-suci mungkin lebih kuat dari Domeendosa, tetapi ketelitian dan fokus mereka pada teknik bela diri tidak dapat dibandingkan dengan Domeendosa. Setelah memahami kelemahan mereka, mata Chize bersinar dengan aura cahaya yang menyihir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Bewi Ching Blat menggambar lingkaran cahaya merah, dan rentetan tembakan energi yang masuk seperti banteng menyerbu ke laut, menghilang ke lingkaran merah. Tubuh Chize berkedip, memunculkan beberapa bayangan, dan segera menangkis serangan beberapa musuh, dan meminjam momentum untuk menyerang kerumunan. Cahaya bilah merah menyerupai awan merah yang melintas dan berlalu. Darah memercik, mekar seperti bunga-bunga indah. Beberapa orang secara bertahap jatuh ke tanah, semuanya menderita luka yang sama, di mana garis darah akan muncul di leher mereka. Semua orang yang mengamati pertempuran semuanya menghirup udara dingin, tak satu pun dari mereka yang pernah melihat teknik pedang yang begitu spektakuler. Dia pasti seseorang yang telah mendapatkan pencerahan tentang hukum. Saya tidak pernah berharap bahwa akan ada orang yang telah memperoleh pencerahan tentang hukum. Jize mencabut pedangnya dan berdiri tegak, ekspresinya menjadi normal kecuali celananya yang tipis. Tiba-tiba, formasi sosok yang rapi muncul di sisi lain jalan, di mana seorang pria berkepala botak dan berbadan besar memimpin. Niat membunuh menyebar ke seluruh jalan, dan semua penonton mulai berbicara. Apakah Tuan Aodeng secara pribadi bergerak kali ini? Yang pasti sudah banyak yang meninggal, bagaimana bisa pedagang barat membiarkan begitu saja orang-orang ini tidak akan bisa lari? Koma-koma, setelah berjalan lebih dekat, Aodeng berhenti 30 meter dari Tang Tian dan berkata tanpa ekspresi menyerah atau mati. Di belakangnya, 200 seniman bela diri lapis baja merah semuanya berdiri diam. Wajah Jize berubah, dia bisa merasakan kekuatan dari pihak lain, semua gelombang energi dari mereka berlipat ganda lebih kuat dari timer kecil sebelumnya. Formasi ketat dan ketat mereka membuktikan bahwa mereka memiliki pelatihan, dan niat membunuh yang mereka keluarkan. Dia memahami niat membunuh dengan sangat baik, dan niat membunuh mereka yang padat yang tampaknya membeku berarti bahwa mereka telah membunuh banyak orang. Tang Tian yang sudah lama bersemangat bersiap untuk bertarung sebenarnya selangkah lebih lambat dari orang lain. Sima Xiao mengungkapkan senyum malu-malu saat dia menonjol. Serahkan pertempuran ini padaku. Sima Xiao sendiri tidak tahu sudah berapa lama sejak dia mengungkapkan senyum seperti itu. Setelah memasuki domain dosa, dia telah kehilangan semua kesombongannya. Otoritas, kekuasaan, semuanya telah meninggalkannya, dia bukan lagi Raja Scorpio yang membuat orang gemetar. Dia melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berpura-pura rendah hati dan bekerja keras untuk beradaptasi dengan pelatihan di visi nul. Sejak muda, dia memahami konsep bahwa orang yang tidak berharga akan mati terlebih dahulu sebagai umpan meriam. Dan hidupnya yang telah kehilangan warna mulai kembali ke dunianya setelah melangkah ke benua desolate. Magatama menyerap energi tanpa henti, dan akhirnya, pada hari sebelumnya, Magatama sadar kembali. Wajah menawan yang terlihat bisa membingungkan semua orang, wajah tampan yang membuat orang lain tersipu, dan kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuat semua orang tunduk padanya, telah kembali ke dunianya. Dia sekali lagi menjadi Raja Scorpio yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan dari ketiadaan. Magatama, keluarlah! Gumaman ringan menghilang ke udara, rambut pendek lembut dan merah marun pemuda itu bergoyang tertiup angin. Desahan yang tampaknya menyebar melalui ruang dan waktu muncul tanpa pertanda di hati semua orang, menyebabkan wajah mereka segera berubah. Aodeng yang tidak pernah mengungkapkan ekspresi apapun sejak awal, akhirnya mengalami perubahan ekspresi. Dia tidak merasakan adanya gelombang, desahan itu sepertinya datang dari segala arah, dan seolah-olah itu berasal dari hatinya. Upil matanya tiba-tiba menyempit. Tanpa sadar, sesosok cantik telah muncul di samping pemuda itu. Kapan dia muncul di sana? Aku bahkan tidak merasakannya sama sekali. Sensasi dingin muncul dari hati Aodeng, dan tinjunya mengencang tanpa sadar. Ini adalah pertama kalinya tekat bajanya untuk menang dan kepercayaan dirinya terguncang. Orang-orang di depannya mulai merasa sangat aneh baginya. Setelah muncul, Magatama telah merebut semua kemegahan di jalanan. Semua lampu telah berkumpul padanya. Dia mengulurkan tangannya, lalu pinggangnya, seolah-olah dia baru saja bangun dari tidurnya. Gerakan-gerakan yang sangat lesu inilah yang menyebabkan gelombang tak terlukiskan yang diam-diam menyelimuti udara. Aodeng merasakan ada sesuatu yang salah, dia merasa sangat nyaman di bawah matahari. Ada yang salah. Dia tiba-tiba terbangun, wajahnya berubah sekali lagi, dia akhirnya sadar kembali, energi di udara menjadi sangat hidup. Apa yang dia lakukan? Dia belum pernah mendengar teknik seperti itu sebelumnya, dia menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya siapa kalian. Saya pikir Anda tidak akan pernah mendengar tentang kami. Pemuda berambut pendek itu mengungkapkan senyuman, suaranya sehangat matahari. Apa yang sedang terjadi bagaimana Anda bisa begitu kasar pada sikap mulia kami? Beraninya kamu membuat keributan. Tiba-tiba, raungan keluar, sesosok jatuh dari langit, itu adalah pria parubaya yang berada di dalam gedung. Dibesarkan dalam kemarahan pada Aodeng. Sebelumnya, dia telah melihat konfrontasi, dan ketika Aodeng bertanya siapa kalian, dia tahu bahwa mereka telah menemui masalah. Aodeng adalah orang yang tidak pernah suka berbicara omong kosong, terutama ketika sebelum pertempuran, baginya untuk menahan pasukannya dan tidak terlibat dalam pertempuran tetapi bertanya tentang latar belakang pihak lain berarti dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Pria parubaya itu bereaksi sangat cepat, dia tahu bahwa Aodeng perlu dibantu, dan muncul. Aodeng menghela nafas lega, tetapi bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, dan membungkuk kepada pria parubaya itu Tuan. Pria parubaya itu menoleh dan tersenyum bawahan rendahan saya belum diajari dengan baik, dan menyinggung Anda semua di sini di bawah pengawasan saya, saya harap Anda semua dapat memberi saya kesempatan untuk meminta maaf. Nama saya Jonathan, dan saya adalah tetua klan pedagang barat, dan saya bertanggung jawab atas area di sini. Semuanya, kalian semua akan menjadi teman saya mulai sekarang, jika Anda butuh sesuatu di sini, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Sima Xiao memiringkan kepalanya, dan menatap Jonathan dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Untuk beberapa alasan, pemuda berambut kastanya di depannya tersenyum seperti matahari, tetapi itu membuatnya merasakan bahaya yang intens. Dia dengan paksa menenangkan dirinya, dia telah menemukan jalan keluar dari situasi itu, tetapi jika pihak lain tidak bijaksana, dia juga tidak takut. Pedagang barat bukanlah Tom, Dick, atau Harry yang acak, dan dia sendiri memiliki kepercayaan diri. Di wilayah barat benua bela diri yang terhormat, tidak ada yang berani bertindak sembarangan di depan pedagang barat. Sebagai bisnis teratas di seluruh benua bela diri yang terhormat, pedagang barat memiliki banyak hubungan dengan pejabat benua bela diri yang terhormat, dan memonopoli industri pertambangan benua bela diri yang terhormat. Selanjutnya, wilayah barat dianggap sebagai tanah mereka, jadi mereka tidak takut pada siapapun. Alasan mengapa dia menyuruh bawahannya untuk menyelidiki adalah untuk melihat apakah pihak lain itu kuat, dan jika tidak, dia bisa memakannya begitu saja. Dan jika lawannya merepotkan, dia akan melompat keluar dan mencari jalan keluar untuk mereka, dan menyalahkan bawahannya. Itu adalah teknik yang telah dia coba dan uji beberapa kali. Mereka yang tidak memiliki pendukung yang kuat secara alami akan dimakan olehnya. Bagi mereka yang memiliki pendukung dan merepotkan, dia akan menyalahkan bawahannya, dan kemudian dengan sikap yang baik, dia akan memberi mereka jalan keluar, dan pihak lain akan selalu memberinya muka. Siapa yang berani membuat masalah dengan pedagang barat apakah mereka ingin meninggalkan kota hidup-hidup? Di tempat tandus seperti itu, normal bagi orang-orang untuk jatuh ke dalam kecelakaan. Sima Xiao dapat melihat bahwa Aodeng merasa aman dengan dukungannya sendiri, yang tidak mengejutkannya. Tapi pria di belakangnya, senyum Sima Xiao menjadi lebih besar, itu benar-benar maverik yang tidak disiplin dan tidak terkendali. Bunuh dia, angin bertiup di rambut berwarna kastanya pemuda itu, serta kata-katanya. Jonathan terkejut, dia pikir dia salah dengar. Bunuh dia apakah pikirannya masih berfungsi dengan baik? Tiba-tiba, desahan terdengar di sisinya, dan angin dingin bertiup di lehernya. Semua bulu di tubuh Jonathan berdiri tegak, dan dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, rasa sakit menyebar dari dadanya. Betapa beraninya, berhenti, koma titik, kelompok itu berseru bersamaan dengan Auman Aodeng, tetapi mereka semua sudah terlambat. Jonathan menatap dadanya sendiri, sebuah tangan ramping seperti batu giok telah menonjol keluar dari dadanya. Sepertinya tangan itu memiliki teknik unik, mencegah darah mengotori tangan, tanpa bekas darah. Tampaknya memiliki pesona yang tak terlukiskan yang mencegahnya untuk berpaling. Tangan indah itu menghilang sekali lagi, dan darahnya mulai mengalir keluar, menodai bagian atas tubuhnya. Suara-suara di sekitarnya tampak jauh, kesadarannya menjadi kabur, Jonathan hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong menatap dada yang berlumuran darah ini. Bahkan ketika kegelapan menyelimuti kesadarannya, dia tidak tahu mengapa pihak lain berani membunuhnya. Kenapa? Kepala Aodeng berdengung, wajahnya pucat pasi, saat ketakutan yang tak terlihat menutupi seluruh tubuhnya. Jonathan terbunuh. Hidupnya telah disegel saat Jonathan meninggal di depannya. Jika dia berani lari, keluarganya akan dibantai. Setelah bekerja di bawah Jonathan selama bertahun-tahun, dia tahu betapa kuatnya pedagang barat, dan betapa menakutkannya mereka. Mereka mampu mempengaruhi rencana benua bela diri yang terhormat, dan mampu memonopoli industri pertambangan di benua bela diri yang terhormat tanpa bergantung pada kekayaan mereka. Ini akan menjadi kuburanku. Untuk mati di sini, setidaknya saya tidak akan melibatkan keluarga saya. Aodeng menyadari hal itu, tetapi malah menjadi tenang. Dia menatap sekelompok orang yang berdiri di depannya, mereka pasti orang-orang dengan sejarah yang kuat. Mereka sama sekali tidak takut dengan pedagang barat, yang sudah tidak normal. Aodeng tahu sendiri, bahwa jumlah keluarga yang lebih besar dan lebih kuat dari pedagang barat dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan lima jenderal besar tidak akan begitu sembrono untuk bertengkar dengan pedagang barat. Mungkinkah mereka musuh para trader? Aodeng segera membuang pemikiran itu dari benaknya, pedagang barat memiliki musuh mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani lari ke wilayah pedagang barat dan dibawa pengawasan banyak orang, membunuh seorang tetua klan. Itu hanya akan memicu perang, dan bertarung dengan pembangkit tenaga listrik besar seperti pedagang barat akan membahayakan seluruh benua bela diri yang terhormat. Tidak ada yang berani memicu keributan besar seperti itu, dan benua bela diri yang terhormat akan mencegah hal seperti itu terjadi. Lalu siapa mereka? Jenderal Roh yang sangat kuat. Magatama tanpa sadar kembali ke sisi Simasiao, kecantikannya menyebabkan orang tersedak, dan tampak seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak terkait dengannya. Aodeng dipenuhi dengan keputusasaan, dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan jenderal Roh kelas atas yang legendaris. Dia tidak mengungkapkan kekuatan apapun, yang hanya menunjukkan bahwa kendalinya telah mencapai tahap yang sangat mendalam. Jika bukan karena dia secara pribadi melihatnya membunuh Jonathan, Aodeng tidak akan pernah berpikir bahwa dia berbahaya. Dia belum pernah mendengar jenderal Roh seseorang begitu kuat. Hanya jenderal Roh wanita yang sendirian untuk membunuh mereka semua. Aodeng tidak bisa menahan diri untuk bertanya sekali lagi siapa sebenarnya kalian. Simasiao mengungkapkan senyum malu-malu yang seterang matahari sekali lagi Magatama, bunuh mereka semua. Tubuh Magatama menghilang lagi. Chize dan yang lainnya benar-benar tercengang, mereka semua sangat terkejut. Sikap lembut dan penampilan lemah Simasiao membuatnya hampir tidak ada, dan tidak ada yang terkesan padanya. Tidak ada yang pernah melihat Magatama, yang muncul tiba-tiba. Ketika Simasiao mengajukan diri untuk berperang, semua orang masih skeptis tentang dia. Tetapi ketika mereka melihat bagaimana Magatama menyerang musuh, mereka semua tercengang. Magatama sepertinya menjadi tidak terlihat dan terlihat berulang kali seperti Roh, dan tidak ada yang bisa menyentuh bahkan pakaiannya. Tapi hal yang paling menakutkan adalah sepasang tangannya yang tidak ternoda. Sepertinya apapun yang disentuh oleh wanita cantik putih murni, yang akan membuat orang khawatir akan merusaknya, dapat menghancurkan apapun yang disentuhnya. Gerakannya sangat anggun saat dia melayang seperti kabut. Mata Aodeng memerah, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengunci Roh yang menakutkan itu. Gerakannya menantang logika, semua serangan mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan berjatuhan, di mana-mana mengalir darah, dan nyawa ditebang. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Bunuh dia, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Aodeng menjadi gila. Desahan yang tampak jauh namun dekat tiba-tiba terdengar di telinganya, Aodeng bergetar, dan langsung menggunakan teknik membunuhnya untuk menyerang di belakangnya. Tidak ada yang terkena, dia merasakan sakit di lehernya, dan apa yang dia lihat adalah mayat tanpa kepala di bawahnya jatuh ke tanah. Apakah akhirnya berakhir? Wajahnya benar-benar mengungkapkan ekspresi kebebasan. Senyum di wajah Sima Siao menjadi lebih cerah, Magatama menjadi lebih kuat. Tiga menit, darah mewarnai jalan-jalan menjadi merah, tubuh berserakan di tanah, bau darah yang berat dan menyengat menyebar ke udara, selain sosok putih salju, tidak ada orang lain yang berdiri. Itu adalah keheningan yang mati. Semua orang mengalami perkelahian, tetapi pembantaian dan hujan darah di depan mereka membuat mereka merasa kedinginan, dan wajah mereka pucat. Maafkan saya, saya mungkin sedikit berlebihan. Sima Siao agak malu, mengungkapkan tawa malu. Magatama melayang di sampingnya seperti peri. Semua orang segera memalingkan muka, seolah-olah mereka semua telah melihat ular berbisa. Aku harus menjauh dari orang ini mulai sekarang. Selain darah di mana-mana, Tang Tian tidak memiliki banyak pendapat. Sima Siao bukan bawahannya, tetapi dianggap sebagai mitra. Tetapi bahkan jika itu adalah bawahannya, Tang Tian jarang memaksakan idenya sendiri kepada orang lain. Sejak saat itu, Tang Tian tidak terlalu memenuhi syarat untuk menjadi tuan. Tentu saja, Tang Tian tidak menganggap dirinya sebagai tuan, itu adalah nama yang membuatnya merasa lebih bahagia. Tapi apa yang membuatnya lebih bahagia adalah nama panggilannya sendiri anak muda yang seperti dewa. Bagi pedagang barat untuk tidak takut pada apapun membuat Tang Tian agak tidak senang. Dia merasa bahwa dia harus memiliki lebih banyak kualifikasi untuk tidak terkendali dan tidak takut, tetapi mereka sebenarnya lebih arogan daripada dia, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Kehati-hatian dan kehati-hatian tidak akan pernah bisa dikaitkan dengannya. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang, mereka adalah penjaga kota Arthur City. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan darah, wajah mereka semua berubah besar, dan beberapa yang lebih lemah langsung muntah. Wajah kapten adalah yang pertama berubah, hukum dan ketertiban Arthur City tidak stabil, tetapi perkelahian yang terjadi selalu kecil. Tatapannya menyapu seluruh jalan, dan wajahnya menjadi lebih putih dan putih. Berapa banyak mayat di sana mayat bertumpuk di jalan, dan masih ada darah yang mengalir, menyebabkan seluruh jalan terlihat seperti dialiri darah. Sebuah sungai darah, empat kata itu langsung muncul di benaknya. Belum pernah ada pertarungan besar dalam sejarah Arthur City. Yang membuatnya semakin takut adalah bahwa di tubuh itu terdapat lambang-lambang pedagang barat. Akan menjadi masalah besar bagi pedagang barat untuk tiba-tiba memiliki 200 orang tewas. Dan ketika matanya menyapu satu tubuh tertentu, wajah yang dikenalnya membuat tangannya gemetar. Aodeng, ya Tuhan, itu Aodeng. Dia sudah berkali-kali sparing dengan Aodeng, meskipun sebagian besar adalah kenangan buruk, tapi ketika dia melihat tubuh Aodeng, dia tercengang. Tidak ada, Aodeng tidak memiliki temperamen yang baik, dan bukan manusia yang baik dalam semua aspek, tetapi dalam hal kekuatan, dia adalah seseorang yang hampir tak terkalahkan di beberapa benua. Tunggu sebentar, itu unit perlindungan pribadi Aodeng. Seolah-olah kapten penjaga kota telah menerima pukulan di kepala, menyebabkan dia mati rasa. Jonathan mampu bertindak sebagai tiran karena Aodeng dan unit perlindungannya. Unit perlindungan ini diisi dengan elit yang dipilih secara khusus, semuanya kuat dengan kepribadian yang teguh dan pantang menyerah. Setelah melalui masa-masa sulit dengan Aodeng, mereka semua kuat dalam hak mereka sendiri. Mungkin tidak aneh jika Aodeng mati, tetapi Aodeng dan seluruh unit perlindungannya terbunuh. Ini, ketika kapten penjaga kota menjadi semakin takut, dia benar-benar mati rasa ketika melihat tubuh Jonathan. Ini akan meledak. Jonathan adalah seorang tetua klan yang penting, dan posisinya memegang otoritas tinggi. Agar tetua klan yang begitu penting mati, pedagang barat pasti tidak akan membiarkannya beristirahat. Kemarahan pedagang barat akan menenggelamkan seluruh kota Arter, dan dia secara alami tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi tepat pada saat itu, dia tidak lagi peduli tentang itu. Tidak peduli seberapa menakutkan kemarahan pedagang barat, itu adalah masalah yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Apa yang harus dia hadapi di sana adalah para bandit di depannya, bukan, bukan bandit, tapi tukang daging. Dia melihat bahwa mereka telah memperhatikannya, dan tatapan mereka ke arahnya bukanlah sebuah kebaikan. Sangat menyesal, mengapa saya bergegas setelah mendengar keributan itu. Dia bahkan tidak punya pikiran untuk melawan, jika Aodeng dan unit perlindungannya bahkan tidak mampu melawan mereka, maka mereka, penjaga kota, pasti tidak cukup. Dan yang dilihatnya adalah para tukang daging yang melihatnya langsung terbang membentuk formasi, langsung menakuti roh-roh itu dari dirinya. Celepuk, dia jatuh dari langit seperti batu, setelah mendarat, dia langsung tergeletak di lantai dan memohon Tuhan yang baik, lepaskan aku. Penjaga kota lainnya hanya bereaksi setelah mendengarnya, mereka terbang dengan panik, dan dengan semua menjatuhkan diri, mereka semua berlutut, memohon untuk diselamatkan. Darah segar mengalir di tanah seperti sungai, dan bau darah yang menyengat yang masuk ke hidung mereka telah menyebarkan ketakutan ke setiap inci tubuh mereka. Orang-orang sebelum mereka adalah tukang daging yang bahkan tidak berkedip saat membunuh. Ya Tuhan, tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Mereka seperti angsa yang digantung di leher, tubuh mereka gemetar seperti saringan, menunggu penghakiman untuk hidup mereka. Tang Tian dan yang lainnya melompat kaget dengan tindakan mereka, hampir mengambil tindakan ketika mereka terbang ke bawah. Dan pemilik toko lain yang melihat mereka langsung lari dengan panik, jalanan langsung kosong, dan semua toko tutup. Tidak sulit bagi kami untuk menyelamatkanmu. Tang Tian berkata di mana gudang untuk pedagang barat bawa kami ke sana. Karena mereka sudah memiliki keluhan dengan pedagang barat, Tang Tian mungkin juga mengambil langkah lebih jauh, dan menjadi bandit. Penjaga kota semua gemetar, jika mereka tidak setuju, mereka akan dibunuh. Jika mereka membawa bandit ke gudang pedagang barat, maka pedagang barat akan mencari mereka di masa depan, karena mereka tidak akan peduli jika mereka dipaksa atau tidak. Baiklah, siapa yang peduli dengan masa depan sekarang? Kapten penjaga kota mengatupkan rahangnya yang rendahan ini akan membawa Tuhan sekarang. Saat membuka pintu gudang pedagang barat, semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Segala macam logam ditata dengan rapi dan teratur, logam-logam yang berbeda warna itu membentuk tumpukan gunung yang beraneka warna, semuanya setinggi tidak kurang dari 20 meter. Kristal murni, berkilau dan transparan bahkan lebih berkilau di bawah lampu, menyelaukan semua orang sampai-sampai mereka tidak bisa membuka mata. Setiap tiga bulan, pedagang barat akan memiliki armada untuk mengangkut biji dan logam pergi. Apa yang membuat Tang Tian semakin bersemangat adalah sejumlah besar batu bintang yang menumpuk di sudut gudang. Pedagang barat benar-benar sombong dengan kekayaan mereka, karena semua batu bintang dianggap sebagai batu bintang kelas tertinggi di Heaven's Road. Semuanya digunakan untuk mensuplai kembali kapal-kapal tambang. Dua kata muncul di benak Tang Tian, Kami Kaya Kota Tiga Roh Keributan menghabiskan semua upaya untuk membangun senjata roh mekanik di Kota Tiga Roh telah berakhir, dan setelah membicarakannya, semua orang akan menjadi senang dan bangga. Setiap kali warga berkumpul, mereka akan berdiskusi dan menebak konstelasi mana yang akan diinjak-injak oleh master pasukan mekanik yang besar. Tapi setelah malam dan hari tanpa akhir sepanjang minggu untuk membuat senjata roh mekanik, mereka semua kehabisan tenaga dengan kekuatan fisik mereka. Setelah gerakan besar yang menggerakkan hati semua orang, standar dan mata semua orang meningkat, sehingga perintah sebelumnya yang bisa menggerakkan mereka tidak lagi merangsang mereka seperti sebelumnya. Treespirit City sebenarnya menjadi lebih malas. Kiansen sama, bukan hanya dia, para insinyur mesin di tokonya semuanya tidak senang dengan pesanan baru. Untuk beberapa alasan, semua orang terus memikirkan dan merindukan misi yang mendesak, waktu mendidih darah, perasaan persatuan. Insinyur mesin tidak pernah menjadi profesi utama, dan kebangkitan posisi mereka hanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang beradaptasi dengan perubahan, dengan meningkatnya profesi mereka, mereka memiliki lebih banyak uang, tetapi selalu merasa bahwa mereka kekurangan sesuatu. Sampai misi mendesak semua orang berkumpul ketika segalanya mulai berubah secara diam-diam. Kiansen tidak terlalu memikirkannya, dia hanya seorang insinyur mesin, meskipun dia memiliki bisnis kecil yang menguntungkan, dia tidak dapat menempati peringkat teratas di dalam Treespirit City. Itu adalah hal-hal yang akan dipikirkan oleh para tokoh utama, sedangkan untuk diriku sendiri, aku harus tetap berada di bengkelku. Tetapi melihat sikap malas semua orang, dia tidak mendesak mereka. Untuk periode itu, semua orang terlalu lelah dan lelah. Ayah, putranya, Kian Lian, bergegas masuk dengan cemas. Apakah kamu tidak pergi ke kelas Kiansen segera mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap mengapa kamu pulang. Untuk dapat mendengar para insinyur mesin yang lebih baik mengajar adalah kesempatan yang sulit didapat, yang telah dihabiskan dengan banyak upaya untuk mendapatkannya. Apakah anak ini bolos kelas? Awalnya ada kelas, tetapi pada akhirnya, guru berkata bahwa guru ingin memberikan sesuatu kepada semua orang, jadi dia menghentikan kelas. Kian Lian berkeringat di mana-mana dan terengah-engah saat dia memberi tahu ayahnya. Beri semua orang sesuatu benda apa mata Kian Sen berbinar. Setelah mendengar itu, beberapa insinyur mesin yang malas bangkit dan datang. Ya, ya, Lian kecil, ada apa? Apapun yang keluar dari tangan guru pasti tidak biasa. Kian Lian menggelengkan kepalanya guru tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan sesuatu tentang guru yang ingin berterima kasih kepada kami atas dukungannya. Bagi mereka yang telah menerima misi monster, mereka semua bisa pergi ke Aula Perunggu. Mendengar itu, Kian Sen bergegas keluar dari bengkel tanpa mengucapkan sepatah katapun dan bergegas ke Aula Perunggu. Pada saat Kian Sen tiba, Aula Perunggu sudah terisi. Tuhan terlalu setia kepada kita. Kami pasti tidak akan kehilangan apapun dengan mengikuti Tuhan. Dibandingkan dengan rasi bintang lain dan Anda bisa tahu, guru tidak pernah mengambil apapun dari kami dan bahkan memberi kami sesuatu. Ya, tapi aku ingin tahu apa yang guru berikan. Betul sekali. Ola Perunggu itu seperti pasar basah yang ramai, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ketika Guiyuan dan sekelompok orang muncul, semua orang diam. Tatapan mereka semua mendarat di peti kayu raksasa dan berat yang dibawa oleh orang-orang di belakang Guiyuan. Apakah itu untuk semua orang? Keingin tahuan semua orang dengan cepat terperangkap dalam ketegangan. Berjalan ke panggung utama, Guiyuan tersenyum dan melihat sekeliling. Dia kemudian berbicara dalam misi mendesak terakhir kali. Semua orang memberi kami semua dukungan Anda, dan guru sangat tersentuh. Selain hadiah dari misi, guru membagikan beberapa hadiah unik untuk semua orang. Setiap orang akan memiliki bagian, jadi jangan khawatir. Untuk kuantitas, itu akan mengikuti sesuai dengan output yang diberikan semua orang dalam misi. Semua orang menjadi semakin penasaran. Nona Guiyuan, apa itu? Orang yang cemas dan lebih berani tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Guiyuan tersenyum kali ini, yang kami berikan adalah dua jenis bahan logam yang unik. Bahan logam. Beberapa mengungkapkan ekspresi kekecewaan, tetapi ada banyak yang mengungkapkan penampilan yang lebih dinanti. Ini adalah dua logam yang baru ditemukan, dan berbeda dari logam apapun yang dikenal saat ini. Semua orang berteriak kaget, bahkan para insinyur mesin yang awalnya kecewa semuanya terkejut. Insinyur mekanik semuanya sangat sensitif terhadap logam, karena sifat logam secara langsung mempengaruhi sifat senjata roh mekanik. Semua orang tahu apa arti nilai dan kemungkinan tak terbatas dari dua logam baru itu. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Menurut penelitian Miss Sai Lei, kedua logam ini dapat sangat meningkatkan kinerja paduan, dan yang paling penting, mereka jauh lebih kompatibel terhadap energi dibandingkan dengan bahan yang dikenal saat ini. Saya percaya semua orang tahu apa artinya ini. Kalimat ini seperti bom yang meledak di aula perunggu. Aula perunggu segera menjadi gempar. 830 Pulu.